Unrivalet Medicine God Season 114 Bab 1141, Petunjuk Bermutu tinggi, tetapi ukurannya lebih kecil. Meskipun efek obat tidak dapat dibandingkan dengan pil bermutu tinggi yang sebenarnya, itu harus lebih dari cukup dibandingkan dengan pil tingkat menengah. Bagaimana itu? Ye Yuan melewati Astral Heavenly Soul pil bermutu tinggi yang berukuran lebih kecil di depan Old Sie. Karena selama perbaikan pertama, banyak komponen sudah hilang. Ye Yuan juga tidak dapat membuatnya keluar dari udara tipis. Tapi melalui kembalinya Ye Yuan ketungku dan reforging, kemurnian pil obat lebih dari satu tingkat tinggi, dan sudah mencapai tingkat tinggi. Hanya saja efek obatnya pasti sedikit lebih buruk dibandingkan dengan bermutu tinggi yang asli. Sie Tua gemetaran, baru sekarang dia terbangun, melihat ke arah Ye Yuan dengan tatapan tertegun. Sampai sekarang, dia masih belum cukup berani untuk mempercayainya. Oh tentu saja, kata Old Sie Agak Lambat. Lalu Coiling Dragon Spirit Root ini, Tuan Muda ini mengambilnya. Ye Yuan dengan santai melemparkan pil obat ke Old Sie. Mengulurkan tangannya dan meraih, dia melempar Coiling Dragon Spirit Root ke udara. Dia menunjuk dengan santai, semburan energi pedang melesat ke arah Coiling Dragon Spirit Root itu, langsung membaginya menjadi dua. Old Zou, ini milikmu. Ye Yuan melemparkan setengah dari root spirit naga melingkar ke Zou Yun, sementara ia menyingkirkan setengah lainnya. Coiling Dragon Spirit Root ini juga sangat penting bagi Ye Yuan. Kekuatan tubuh kedagingannya tersangkut di kemacetan TR9 tingkat menengah hingga tahap akhir. Mengikuti tubuh kedagingannya yang semakin tinggi, sisa-sisa kekuatan tulang naga purba sudah menjadi kurang. Tulang naga purba ini, bagaimanapun, telah mengalami lebih dari 1 juta tahun. Kekuatan sudah lama berkurang banyak. Untuk dapat mendukung kultifasi Ye Yuan sampai sekarang sudah menjadi batasnya. Saat ini, untuk Ye Yuan ingin memiliki terobosan dalam tubuh kedagingan, hanya ada dengan mengandalkan kekuatan luar. Tapi ini bukan masalah besar bagi Ye Yuan. Dia memiliki beberapa formula pil di tangannya, semua untuk penggunaan pembudidaya tubuh. Dengan setengah bagian ini melingkar akar roh naga, Ye Yuan sangat percaya diri dalam menerobos ke TR9 tahap akhir. Zhou Yun menerima Coiling Dragon Spirit Root dan sangat senang. Perasaan memulihkan apa yang sebelumnya hilang benar-benar terlalu indah. Meskipun itu hanya setengah bagian, jika tanpa pemuda ini di depannya, tidak hanya dia tidak akan mendapatkan setengah bagian, dia bahkan akan menderita kerugian besar. Menuju Ye Yuan, dia hanya memiliki rasa terima kasih yang tersisa. Tuan, Zhou ini memiliki mata tetapi tidak bisa melihat sebelumnya dan membantah guru. Tuan, tolong jangan tersinggung. Zhou Yun membungkuk dalam-dalam pada Ye Yuan dan berkata. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Huhu, menyambar setengah dari Root Spirit Naga Coiling Anda, saya harus berharap bahwa Anda tidak tersinggung. Benar-benar berbicara tentang hal itu, Ye Yuan dianggap telah mendapatkan sesuatu tanpa mempertaruhkan apapun dari miliknya saat ini. Kecuali, tanpa perbaikannya, tidak ada dari mereka bertiga yang bisa mendapatkan manfaat. Tapi sekarang, itu adalah situasi win-win-win. Zhou Yun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tuan terlalu baik. Zhou Yun tidak akan berani. Hanya saja. Berbicara ke belakang, Zhou Yun tiba-tiba menjadi malu. Bagaimana bisa Ye Yuan tidak melihat melalui pikirannya? Dia berkata sambil tersenyum, Aku bisa membantumu memperbaiki pil bodi tiranikel crimson firmamen. Tapi kamu harus menyiapkan obat roh sendiri. Petik 2 Penyempurnaan tubuh mencapai tier 9 tahap akhir, bukan berarti tidak ada cara untuk maju lagi. Sesuai dengan void mistik dari rana energi esensi, penyempurnaan tubuh juga masih memiliki ruang untuk perbaikan. Kecuali, ingin mencapai lingkaran besar penyempurnaan tubuh, sama sulitnya dengan naik ke surga. Oleh karena itu, itulah sebabnya Zhou Yun melihat setengah bagian dari coiling dragon spirit root ini sangat penting. Kalau bukan karena takut aturan pulau, dia bahkan punya pemikiran untuk menyambar. Tapi sekarang, Zhou Yun sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata Ye Yuan. Dengan pil crimson firmamen tiranikel bodi, tubuh kedagingannya akan dapat maju selangkah lebih maju. Kekuatannya benar-benar akan mampu menyaingi pembangkit tenaga void mistik tahap awal. Ini baginya tidak diragukan lagi naik ke surga dalam satu ikatan. Untuk pembudidaya tubuh, langkah tersulit yang harus diambil adalah langkah ini. Tentu saja, itu tentu saja. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Zhou Yun sangat gembira dan langsung berlutut ke arah Ye Yuan dengan bunyi gedebuk. Setelah pertarungan ini, tatapan semua orang ketika melihat Ye Yuan menjadi berbeda. Ria muda ini benar-benar orang aneh. Itu baik-baik saja bahwa bela diri Dao dibudidayakan ke Dao tingkat ke-6 mendalam pada usia muda, kekuatannya dalam alkimia sebenarnya sangat menakutkan. Tuan, saya memiliki klut Louis King Luo yang berumur 200 ribu tahun. Apakah Anda ingin datang dan melihatnya? Tuan, saya memiliki desire mistik Dao ekstrim. Datang dan lihatlah. Petik 2. Tuan, saya memiliki buah sejati surgawi jahat. Apakah Anda memerlukannya atau tidak? Tiba-tiba, Ye Yuan menjadi tokoh permintaan tinggi di pameran perdagangan ini. Setiap kali dia datang di depan sebuah kios, dia akan disambut oleh orang-orang dengan senyum. Orang-orang di pameran perdagangan ini, banyak yang akan melihat harta karun terlebih dahulu, kemudian keluar dari Pulau Sembilan Phoenix, dan kemudian akan mengundang beberapa alkemis untuk memperbaiki pil obat sebelum melakukan transaksi. Sekarang, penampilan Ye Yuan benar-benar menghancurkan status quo. Dia menjadi sosok panas pedas di pulau itu sekaligus. Di sebuah pavilion di pulau itu, wajah Duan Ling Feng sangat suram. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa tidak hanya kekuatan Marsial Dao Bocah ini mengejutkan, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dalam alkimia juga. Kata Duan Ling Feng. Hei Meng juga sangat terkejut. Tetapi dia tersenyum dan berkata, Alter, kami telah mengumpulkan kekayaan yang mengejutkan dalam seribu tahun ini. Mungkinkah Anda masih menyukai bagian ini? Selama kakak menerobos, apa yang kita inginkan yang tidak dapat diperoleh. Namun, saya juga tidak berpikir bahwa kekuatan alkimia Dao Bocah ini sebenarnya sangat menakutkan. Kakak kedua, sekarang, aku juga merasa Bocah ini agak aneh. Mengapa tidak, kita lebih baik membunuhnya? Kata Duan Ling Feng. Hei Meng berkata dengan suara serius, Tunggu sebentar dan lihat. Selama dia tidak menimbulkan masalah, abaikan dia untuk sementara waktu. Tujuan kami masih adalah Ling Zi Ungu. Ketika kakak pindah tepat waktu, membuang mereka saat dia di sana juga belum terlambat. Petik 2. Duan Ling Feng menghela nafas dan berkata, Baiklah kalau begitu. Ye Yuan berjalan untuk waktu yang lama, tapi dia tidak menemukan hal-hal yang menggerakkannya lagi. Tentu saja, tujuan utamanya bukan untuk bertukar barang dengan orang lain, tetapi untuk mencari jejak Zhao Xin Cheng. Pameran dagang ini memiliki seribu orang. Apalagi ada berbagai macam ras. Masalah ini telah berlalu selama lebih dari 20 tahun juga. Ingin menemukan petunjuk sangat sulit. Dalam satu hari, Ye Yuan hanya melenggang setengah jalan. Pulau Sembilan Phoenix ini menyiapkan tempat tinggal untuk semua tamu. Meskipun pesta Ye Yuan datang secara tak terduga, masih ada kamar yang tersedia. Di malam hari, Zhou Yun mampir, dan dia benar-benar membawa obat-obatan roh untuk menyempurnakan pil bodi Tyrannical Crimson Firmament. Sepertinya orang ini sudah lama bersiap untuk ini. Ye Yuan juga tidak menolak, langsung menerima obat-obatan roh, dan setuju untuk memperbaikinya. Tapi pil obat yang Ye Yuan sendiri ingin sempurnakan adalah kelas yang lebih rendah daripada pil Crimson Firmament Tyrannical Body Pil, yang disebut Refinite Steel Bone Tempering Pil. Tapi pil obat ini juga membutuhkan Coiling Dragon Spirit Root. Adapun obat-obatan roh lainnya, Ye Yuan tidak kekurangan mereka. Hari kedua, Ye Yuan tidak muncul di garis pandang semua orang. Ini tanpa disadari membuat pemilik kios agak kecewa. Namun, Aokian membawa Zhao Kian dan terus mencari petunjuk di pulau itu. Pagi hari ketiga, Ye Yuan berjalan keluar dari kamarnya dan melihat Zhao Kian sedang mondar-mandir di depan pintunya, tampak sangat cemas. Saat dia melihat Ye Yuan keluar, dia segera maju ke depan. Melihat penampilan Anda, apakah mungkin ada beberapa penemuan? Tanya Ye Yuan dengan rasa ingin tahu. Zhao Kian menganggup dan berkata, Tuan Muda Ye, saya menemukan bahwa seseorang benar-benar memiliki harta ayah saya padanya. Mungkin dia adalah orang yang menukar Silver Moon Heavenly Ti dengan ayahku. Petik 2. Bab 1142, kamu hanya katakan ya atau tidak. Orang yang dibicarakan Zhao Kian disebut Kiyu Yu Kiyu. Dalam pameran dagang ini, dia adalah sosok yang juga ramai dibicarakan. Ini karena hampir setiap kali dia datang, dia akan membawa beberapa hal yang membuat orang merasa sangat tersentuh. Hanya saja barang-barangnya terlalu bagus. Tidak banyak orang yang bisa menukarnya. Kekuatan orang ini juga sangat hebat. Ye Yuan berpikir bahwa dia setidaknya tidak lebih lemah dari Zhao Lindong. Bagi seorang pembudidaya keliling untuk bisa menumbuhkan batas semacam ini, itu masih sangat jarang. Saudara ini, dapatkah Anda membiarkan Anda melihat koin tembaga itu pada Anda? Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, Pada tubuh Kiyu Yu Kiyu itu, tergantung sebuah koin tembaga. Jangan lihat bagaimana koin tembaga ini sederhana saja. Itu adalah artefak suci kelas Transcendent, yang mampu membunuh orang tanpa terasa. Ye Yuan telah melihat sebelum koin tembaga ini, jadi dia mengenalinya secara sekilas. Tapi Kiyu Yu Kiyu bahkan tidak mengangkat ke lopak matanya. Dia tidak mengeluarkan suara, tidak memerhatikan saat dia berjemur di bawah sinar matahari, ekspresi bangga. Sejak hari itu, ketika Ye Yuan memurnikan pil obat, ini masih orang pertama yang memiliki sikap terhadapnya. Aokian baru saja akan terbang dari pegangan ketika dia melihat situasi tetapi dihentikan oleh Ye Yuan. Dia tersenyum dan menunjuk ganoderma berwarna ungu distan dan bertanya, Lingzi ungu milikmu ini, bagaimana menukar dengan itu? Pada saat ini, Kiyu Yu Kiyu akhirnya mengangkat ke lopak matanya dan meregangkan malas saat dia berkata, ratusan bunga nasib surgawi nasib bermutu tinggi. Berikan obat semangat dan formula pil sendiri. Jika tidak ada, pergi ke satu sisi dan bermain. Ketika Aokian di sampingnya mendengar kata-kata ini, amarahnya segera menyala. Kau mencari mati, hanya ganoderma yang buruk, untuk benar-benar berani bermegah tanpa malu. Aokian meraung. Raungan Aokian segera menarik perhatian semua orang. Perusahaan Ye Yuan menjadi titik fokus semua orang sekali lagi. Tuan Ye sebenarnya memprovokasi Kiyu Yu Kiyu. Saya katakan, apakah mereka akan meledak atau tidak? Petik 2. Kiyu Yu Kiyu terkenal sebagai batu di kakus, bau dan keras. Orang ini mengandalkan fakta bahwa dia dapat menemukan beberapa harta karun alami dan selalu sombong tanpa batas. Saya tidak berpikir bahwa dia juga berani menjadi begitu sombong terhadap Guru Ye. Semua orang berbicara sekaligus. Jelas, Kiyu Yu Kiyu ini terkenal karena merendahkan. Namun, Ye Yuan mengerti dari Shark One di sana bahwa Kiyu Yu Kiyu ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Hal-hal yang ia temukan sebenarnya yang terbaik di tempat ini. Dan Silver Moon Heavenly Ti itu tepatnya diperoleh dari tangan Kiyu Yu Kiyu 20 tahun yang lalu. Kiyu Yu Kiyu tertawa dingin dan berkata, Ganoderma yang buruk, harganya begini. Entah bertukar atau tidak. Ye Yuan memberi isyarat pada Aokian, menghentikan ledakannya, dan berkata dengan dingin, ratusan bunga nasib surgawi nasib transcendent yang bermutu. Aku ingin Purple Lingzi, koin tembaga untukmu, ditambah beberapa intel. Petik 2. Kiyu Yu Kiyu tersedak dan akhirnya duduk tegak, menilai Ye Yuan dengan serius. Ini nyata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu hanya mengatakan ya atau tidak. Kiyu Yu Kiyu berkata dengan muram, jika Anda benar-benar dapat memperbaiki pil seratus nasib surgawi nasib bunga yang transcendent, tentu saja ya. Tapi, jika kau hancurkan, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan terhadapmu. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, sebelum pil obat disuling, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Hundred Flower Heavenly Fate Pil, seperti namanya, disempurnakan dengan lebih dari seratus jenis bunga roh, dengan kekuatan untuk merebut nasib. Untuk pembangkit tenaga listrik seperti Kiyu Yu Kiyu, yang paling penting adalah pemahaman secara alami terhadap Heavenly Dao. Jika Ye Yuan benar-benar memperbaiki pil nasib surgawi nasib bunga kelas transcendent, itu sudah cukup untuk membiarkan domain Raja Surgawinya berkembang sebanyak 200 kaki. Jangan melihat ke bawah pada ketinggian 200 kaki ini. Peningkatan ini dan dampaknya pada kekuatannya tidak hanya sedikit. Jari-jari 200 kaki ini, jika dia memahami dirinya sendiri, kemungkinan akan membutuhkan beberapa ratus tahun. Ye Yuan membantunya menghemat beberapa ratus tahun sekaligus. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Sementara pil ratusan bunga surgawi bermutu tinggi, paling banyak, hanya bisa membantunya memperluas jarak 50 kaki. Perbedaannya, Kiyu Yu Kiyu terlalu jelas. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata kepada semua orang di sekitarnya, Aku butuh bunga citrus mistik yang berumur 500 ribu tahun, yang berusia 200 ribu tahun. Ye Yuan melaporkan lebih dari 30 jenis nama bunga dalam sekali jalan, menyebabkan para pemilik kios memeriksa semua persediaan mereka, untuk melihat apakah ada bunga yang sesuai atau tidak. Ini lebih dari 100 jenis bunga roh, Ye Yuan memiliki lebih dari 60 jenis padanya. Terlepas dari beberapa jenis obat-obatan inti berusia 500 ribu tahun yang lebih sulit ditemui, sisanya bukan masalah besar. Pameran dagang ini memiliki seribu pembangkit tenaga listrik. Mengumpulkan 100 jenis bunga roh ini juga tidak sulit. Untuk Ye Yuan ingin mendapatkan bunga roh ini, itu secara alami berarti membantu mereka memperbaiki pil. Lebih dari 30 jenis bunga roh, ini membutuhkan lebih dari 30 jenis pil obat. Lebih lanjut, pil obat ini adalah semua pil obat tier 9. Jika itu orang lain, mereka akan kelelahan sampai mati. Ye Yuan langsung menanam Dragon Sovereign Cauldron di sana dan mulai memperbaiki dengan ayunan penuh. Beberapa pil obat tier 9 biasa terlalu mudah untuk Ye Yuan saat ini. Selama dia tidak mengejar kualitas, dia bisa menyelesaikan dalam satu jam. Tentu saja, meski begitu, yang paling buruk yang keluar adalah pil obat bermutu tinggi juga. Orang-orang itu tercengang dengan takjub oleh efisiensi penyempurnaan pil Ye Yuan dan kualitas pil yang diproduksi. Mereka belum pernah melihat alkemis mana yang bisa memperbaiki pil seperti ini. Setelah siang dan malam, semua pil obat selesai disempurnakan. Semua orang tercengang. Dari mana datangnya orang aneh seperti Tuan Ye, keterampilan alkimia ini terlalu menantang surga. Ya, ketua asosiasi alkemis, Jing Feng Tian, juga lebih rendah darinya, kan? Petik 2. Hahaha, milikku adalah pil obat Transcendent Grade. Keuntungan, untung besar. Petik 2. Pemilik kios itu tanpa bunga roh hanya bisa menyaksikan orang lain kembali dengan penuh, dengan ekspresi iri. Penyempurnaan intensitas tinggi dan dia benar-benar masih bisa memperbaiki pil berkualitas tinggi. Keterampilan alkimia ini benar-benar menantang surga. Bahkan kiyu-kyu yang matanya berada di atas kepalanya juga dibintangi tercengang dengan mulutnya menganga saat ini juga. Mengabaikan hal-hal lain, hanya 100 jenis bunga roh yang diperlukan oleh pil ratusan bunga surgawi ini, sangat sulit untuk dikumpulkan. Dia sendiri mencari lebih dari 10 tahun, dan juga hanya mengumpulkan 30 hingga 40 jenis. Tapi Yeyuan hanya menggunakan waktu sehari dan mengumpulkan lebih dari 30 jenis bunga roh. Jika dia bisa mengumpulkan obat roh sendiri, dia juga tidak akan mengucapkan membuat Yeyuan menyediakan obat-obatan roh sendiri, kata-kata semacam ini. Ini, benar-benar membuat orang kehilangan kata-kata. Kamu hanya menginginkan lebih dari 30 jenis bunga roh. Mungkinkah? Kiyu-yukiyu maju dan bertanya dengan agak ragu-ragu. Yeyuan berkata dengan senyum tipis, Itu benar. Roh-roh lainnya berbunga, Aku memiliki semuanya. Petik dua. Hiss. Semua orang menarik napas dingin. Kata-kata semacam ini hanya membuat orang sulit mempercayainya. Lebih dari 100 jenis obat semangat. Mengabaikan bahwa masing-masing jenis sangat langka, setidaknya harus ada beberapa yang tidak mudah ditemukan. Bukan. Yeyuan ingin lebih dari 30 jenis. Apakah itu tidak berarti bahwa 60 tipe yang tersisa, ia memiliki semuanya? Jika itu sebelumnya, mereka pasti akan mengangkat hidung atas kata-kata Yeyuan. Tapi sekarang, itu bukan untuk mereka yang tidak percaya. Yeyuan ini hanya menumbangkan pemahaman mereka. Aku akan istirahat selama sehari. Besok pagi, saya akan membantu Anda memperbaiki Hundred Flower Heavenly Faith Pill. Petik dua. Selesai berbicara, Yeyuan melangkah pergi, meninggalkan semua orang yang menatap dengan bingung. Terus-menerus memperbaiki selama sehari semalam, pengeluaran Yeyuan juga luar biasa. Pemurnian pil obat tingkat mistik benar-benar berbeda dari pemurnian pil obat TR9. Yeyuan secara alami harus menyesuaikan kondisinya dengan baik. Melihat tampilan belakang Yeyuan, tatapan kiyu-yukiyu bersinar. Penampilan Yeyuan ini membuatnya memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Mungkin, dia benar-benar bisa memperbaiki Hundred Flower Heavenly Faith Pill yang bermutu. Bab 1143, Masalah Sembilan Pulau Phoenix Di Nine Phoenix Island, sebagian besar pemilik kios menghentikan bisnis mereka dan datang untuk menonton Yeyuan memurnikan pil. A-level ke-6 Dao mendalam memurnikan pil obat kelas mistik. Ini benar-benar berita besar. Tuan Ye benar-benar luar biasa, hanya mencapai puncak ketinggian pemurnian pil. Tapi bisakah pil obat mistik kelas ini disempurnakan sambil melewati barisan? Petik dua. Aku benar-benar tidak pernah mendengar ini sebelumnya. Jika sebelumnya, saya pasti berpikir bahwa Tuan Ye sedang menyombongkan diri. Tapi sekarang, saya sangat menantikannya. Petik dua. Tes-tes, jika Master Ye benar-benar dapat memperbaiki pil obat kelas mistik, bukankah itu berarti bahwa alam surgawi mendapatkan puncak lain Alchemy Emperor? Bukan begitu. Kiyu-yukiyu, makhluk tua itu, suka postur hari demi hari. Kali ini, dia akhirnya akan menamparkan wajahnya, kan? Petik dua. Hubungan Kiyu-yukiyu dengan orang-orang jelas tidak terlalu baik, sehingga banyak orang semua ingin melihat pemandangan dia ditampar muka oleh Ye Yuan, benar-benar menundukkannya. Saat Dragon Sovereign Cauldron diaktifkan, langit menjadi gelap. Diagram formasi sembilan bintang menutupi langit dan mengaburkan matahari seperti gunung tai. Segera, seruan-seru terdengar di sekitar. Sembilan bintang Imperial Heaven Art. Ini adalah Nine Stars Imperial Heaven Art. Guru Ye sebenarnya sudah memahami seni surgawi bintang sembilan pada usia muda. Tidak heran dia berani bicara begitu besar. Tidak pernah makan sebelum babi, tetapi masih ada beberapa orang yang melihat babi berlari sebelumnya. Saat diagram formasi sembilan bintang terbuka, seseorang segera berteriak kaget. Orang-orang yang dapat mengaktifkan diagram pembentukan sembilan bintang dan menggunakan sembilan bintang Imperial Heaven Art benar-benar dapat dihitung dengan jari seseorang di alam surgawi. Bagaimana kekuatan Alchemy Daumaster Ye ini masih memungkinkan mereka untuk mempertanyakan. Seiring dengan sembilan bintang redup di langit yang dinyalakan satu per satu, hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka. Penyempurnaan Ye Yuan sangat biasa saja, tidak seberat yang dibayangkan semua orang. Setelah dua hari, pil obat selesai. Tanpa kejutan, tingkat Transcendent. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan sudah bisa memperbaiki pil obat kelas mistik dengan sangat mudah. Sekarang, roh surgawinya secara bertahap diubah menjadi jiwa surgawi emas. Kekuatan jiwanya adalah dewa tahu seberapa kuat dari kehidupannya sebelumnya. Mengontrolnya tidak menghabiskan banyak usaha. Bagaimana itu? Bisakah kita bertukar sekarang? Ye Yuan mengeluarkan pil obat dan datang sebelum kiyu-kyu, menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Seluruh orang kiyu-kyu masih dalam keadaan sok. Diberitahu oleh Ye Yuan seperti ini, baru kemudian dia kembali ke akal sehatnya. Dia dengan hati-hati menerima pil obat di tangan Ye Yuan dan menyimpannya dengan sungguh-sungguh sebelum menyerahkan Purple Lingzi ke Ye Yuan. Meskipun Purple Lingzi baik, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Yang lebih dia pedulikan adalah koin tembaga dan informasi. Otak kiyu-kyu terus-menerus di tengah arus pendek dua hari ini. Hanya ketika dia melihat Ye Yuan masih menatapnya, dia dengan cepat terbangun, melepas koin tembaga di pinggangnya dan menyerahkannya kepada Ye Yuan. Ye Yuan menerima koin tembaga dan dengan santai menyerahkannya ke Zhao Kian. Zhao Kian menerima koin tembaga dengan gemetar dan menganggupkan kepalanya pada Ye Yuan, sangat gelisah. Ye Yuan mengerti dan berkata kepada kiyu-kyu, kakak laki-laki ini, bisakah kita berjalan dan berbicara? Kiyu-kyu sudah lama benar-benar takut diserahkan oleh Ye Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak setuju saat ini? Sekaligus, dia menganggup dan mengikuti Ye Yuan. Saat memasuki kediaman Ye Yuan, hati kiyu-kyu tiba-tiba berdebar. Niat membunuh yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam arai pembunuhan besar. Ye Yuan menyiapkan miniatur 99 ilusi formasi pembantaian surga roh di sekitar rumah ini. Setelah kiyu-kyu masuk ke dalam, Ye Yuan segera mengaktifkan formasi arai. Agar kiyu-kyu berani masuk, salah satu alasannya adalah dia berani, berasal dari kahliannya yang luar biasa. Yang lain adalah bahwa ada beberapa tuan pulau menahan benteng. Namun, dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar meletakkan Grand Kill Arai di sini. Ekspresinya menjadi gelap, dan suasana gembira mendapatkan pil obat langsung menghilang dalam sekejap. Apa artinya ini? Kata kiyu-kyu dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Ye Yuan juga menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, Aku hanya menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Jika saya tidak puas, maka saya minta maaf. Berbicara ke belakang, Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh. Baru saat itu kiyu-kyu menemukan bahwa pemuda yang tampaknya hanya tingkat ke enam daumen dalam ini tidak sesederhana seperti dia memandang permukaan. Tidak? Tunggu, dia tidak pernah sederhana sebelumnya. Hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah ada kebutuhan untuk menarik line-up yang hebat? Langsung saja bertanya dan tidakkah itu akan terjadi? Kata kiyu-kyu, pura-pura tenang. Tapi niat membunuh Ye Yuan tidak berkurang sedikitpun ketika dia berkata dengan dingin, Sekitar 20 tahun yang lalu, Apakah ada seorang seniman bela diri misterius yang membeli Silver Moon Heavenly Tea dari tanganmu? Sebenarnya, kiyu-kyu sudah memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya sejak lama dan tahu bahwa Ye Yuan bertujuan untuk pemilik koin tembaga itu. Dia mengangguk sekaligus dan berkata, Memang ada masalah seperti itu. Lalu, setelah dia menukar Silver Moon Heavenly Tea dari tanganmu, kemana dia pergi? Tanya Ye Yuan dengan muram. Sejak melihat koin tembaga itu, Ye Yuan curiga apakah kiyu-kyu menyelinap menyerang Zhao Xing Cheng sesudahnya, menyimpan Silver Moon Heavenly Tea untuk dirinya sendiri lagi. Siapa yang tahu bahwa kiyu-kyu hanya berkata dengan dingin, orang itu tertutup dan misterius. Dia juga tidak mau mengungkapkan identitasnya. Setelah kami selesai bertransaksi, ia meninggalkan Pulau Sembilan Phoenix. Bagaimana saya tahu kemana dia pergi? Alis Ye Yuan berkerut sedikit, dan dia bertanya, Kamu yakin dia pergi? Kiyu-kyu berkata dengan tatapan tidak senang, orang itu tertutup dan misterius, tetapi gerakan pembukaannya berani dan terus terang. Hal-hal yang dipamerkannya di pasar jauh lebih berharga daripada teh perak surgawi. Plus, koin tembaga itu, saya mendapatkan lebih banyak pasti dan tidak kehilangan apapun. Jika kamu tidak percaya padaku, ayo berjuang saja. Ada apa dengan begitu banyak omong kosong? Petik 2. Kepribadian kiyu-kyu ini sangat tidak ramah dan eksentrik. Banyak orang di pulau itu tidak menyukainya. Jika bukan karena kekuatannya menjadi kuat, dan dia memiliki kemampuan untuk mencari harta, dia akan lama diperas dari orang-orang. Ketika Ye Yuan mendengar itu, ekspresinya meredah, dan dia tiba-tiba berkata, Lalu, apakah Anda tahu apakah orang-orang di pulau ini sering hilang atau tidak? Sebenarnya, kecurigaan Ye Yuan terhadap kiyu-kyu tidak terlalu besar. Kepribadiannya yang sendirian meremehkan untuk melakukan hal semacam ini. Sebaliknya, beberapa tuan pulau ini, Ye Yuan memendam kecurigaan di hatinya. Pameran dagang semacam itu tampak sangat adil. Itu hanya menyediakan tempat perdagangan untuk semua orang. Tetapi berpikir lebih dalam, bukankah tempat semacam ini justru menjadi tempat yang disediakan untuk menyaring harta. Kekuatan Hei Meng itu sangat tangguh. Jika dia punya pikiran licik, itu terlalu mudah. Kecuali, sepertinya meskipun ada beberapa pendatang baru yang bergabung dengan tempat ini, wajah-wajah tua itu masih ada di sini. Semua orang sudah lama menurunkan penjaga mereka terhadap beberapa tuan pulau ini. Bahkan, mereka bahkan mungkin berterima kasih kepada tuan-tuan pulau ini sebagai gantinya. Lagi pula, orang yang mendapatkan harta yang mereka inginkan dari sini, dan karenanya menerobos, ada banyak. Heh, aku tahu maksudmu. Itu benar, orang-orang datang dan pergi di pulau ini. Setiap kali, ada orang yang berbeda datang dan orang yang berbeda pergi. Tapi, berbicara sampai di sini, Kiyu Yu Kiyu sengaja berhenti sebentar, menatap Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyum, sepertinya menunggunya untuk terus berbicara. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, tapi setiap kali, perubahannya tidak signifikan. Karenanya, orang lain tidak mendeteksinya sama sekali. Lagi pula, tertunda oleh hal-hal di dunia luar, atau tidak mau datang, adalah suatu kemungkinan. Petik 2. Kiyu Yu Kiyu tersenyum ringan dan berkata, cerdas. Hehehe. Orang-orang bodoh yang menganggap diri mereka sempurna dan bahkan berpikir bahwa beberapa penguasa pulau itu adalah beberapa orang baik. Mereka juga tidak terlalu memikirkannya, bagaimana ada pai daging yang jatuh dari langit, hal yang begitu bagus. Petik 2. Kiyu Yu Kiyu mengatakan kata-kata ini. Dia telah benar-benar menyadari masalah pulau ini sejak lama. Bab 1144, Interogasi Malam. Swoosh. Saat itu malam hari, suara pelan tiba-tiba datang dari luar jendela. Tapi Hong Tao, yang saat ini sedang berkultivasi, mengerutkan alisnya dan berlari keluar. Siluet hitam saat ini melaju kencang ke arah gunung belakang. Mengapa profil itu terlihat seperti Ye Yuan bocah itu? Tidak baik, bocah itu ingin menyusup ke gunung belakang. Petik 2. Hong Tao bahkan tidak memikirkannya dan melesat menuju sosok itu. Dalam sekejap mata, kedua orang itu menempuh perjalanan beberapa mil. Kecepatan sosok itu di depan jelas tidak bisa dibandingkan dengan Hong Tao. Sepertinya Hong Tao akan mengejar siluet hitam itu. Sedikit senyum menghina melintas di sudut mulutnya, dan dia berteriak, berhenti. Sosok di depan itu berhenti dan tidak bisa menahan diri untuk berbalik. Hong Tao memfokuskan matanya dan melihat, siapa yang bisa jika bukan Ye Yuan. Tapi tepat pada saat ini, Hong Tao tiba-tiba menemukan keheranannya bahwa mata Ye Yuan sedang menatapnya. Berdengung. Hong Tao hanya merasa kepalanya pusing, maka dia tidak tahu apa-apa lagi. Dua sosok gelap berlari keluar dari dalam hutan di samping kanan dan tiba di samping Ye Yuan. Justru Aokian dan Kiyu Ye Kiyu. Melihat penampilan Hong Tao yang terpaku, Kiyu Ye Kiyu tidak bisa menahan diri untuk melirik Ye Yuan dengan kaget dan kagum, metode Bruder Ye benar-benar muncul dalam aliran yang tidak pernah berakhir. Bagaimanapun, Hong Tao ini adalah pusat kekuatan Void Mystic juga. Dia sebenarnya tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk membalas di bawah serangan jiwamu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, trik sepele. Membodohi diriku sendiri. Petik 2. Sudut Kiyu Ye Kiyu berkedut sedikit tetapi tidak mengatakan apapun. Cara seperti ini bukanlah apa yang bisa dilakukan oleh trik-trik sepele ini. Dua kata ini. Baru saja, Ye Yuan menggunakan serangan jiwa surgawi dan murid surgawi Sun Mun pada saat yang sama, langsung menaklukkan Hong Tao. Berurusan dengan Hong Tao adalah saran Kiyu Ye Kiyu. Dia mengatakan bahwa Hong Tao ini adalah yang paling bodoh di antara tiga tuan pulau. Kekuatannya juga paling lemah. Jika dia ingin menanyakan sesuatu, berurusan dengannya adalah yang paling mudah. Tapi Kiyu Ye Kiyu tidak akan pernah bermimpi bahwa Ye Yuan menaklukkan Hong Tao dengan mudah. Dia saat ini membuat perbandingan, apakah dia bisa mundur sepenuhnya tanpa cedera jika dia tiba-tiba disergap oleh Ye Yuan seperti ini. Jawabannya adalah, sama sekali tidak percaya diri. Ye Yuan datang di depan Hong Tao dan membuka mulutnya dan berkata, Aku akan bertanya padamu, lebih dari 20 tahun yang lalu, ada orang misterius yang menukar Silver Moon Heavenly T di Nine Phoenix, Phoenix Island. Apakah Anda tahu di mana dia pergi atau tidak? Dengan kekuatan jiwa Ye Yuan saat ini, melepaskan serangan jiwa surgawi ketika benar-benar tidak sadar, roh surgawi Hong Tao segera menderita luka serius. Kemudian ditambah dengan seni ilusi mata bulan-matahari surgawi, mengendalikan Hong Tao dengan mudah dilakukan. Tentu saja, ini juga karena Hong Tao sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Hei Meng, dan terlalu meremehkan Ye Yuan. Jika itu Duan Ling Feng, pasti tidak akan seperti itu. Hong Tao sudah sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Yuan dan menjawab dengan kayu, Kano. Dia ditukar dengan teh surgawi Silver Moon, dan kemudian, dia ingin segera kembali ke terang kuil Sun City, dan, dia terbunuh oleh ku di jalan, menyambar teperak surgawi Silver Moon. Mendengar kata-kata ini, hati Ye Yuan berkedut keras. Semacam emosi yang disebut kesedihan langsung memenuhi dadanya. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Zhao Xing Cheng harus penuh dengan kemungkinan yang suram, dilubuk hatinya yang paling dalam, dia masih berpegang pada jejak harapan. Mungkin Zhao Xing Cheng hanya dikunci. Mungkin. Namun, tidak ada lagi mungkin. Ketika Hong Tao, pembunuh ini, secara pribadi mengatakannya, meskipun Ye Yuan sudah siap secara mental sejak dulu, hatinya masih sakit tanpa bisa dijelaskan. M simpati saya yang terdalam, Tuan. Aokian menghibur. Sejak dia mengikuti Ye Yuan, itu masih pertama kalinya melihat Ye Yuan begitu sedih. Saat ini, Ye Yuan gemetaran di seluruh. Jelas, dia sangat marah. Dada kesedihan sudah mengubah sederet kebencian saat ini. Dia ingin tanah Hong Tao ini menjadi debu. Hanya setelah beberapa saat Ye Yuan sedikit tenang. Dia bertanya dengan pandangan muram, untuk apa kalian merebut teh surgawi silver moon. Hong Tao, yang jatuh cinta pada seni ilusi, benar-benar tidak menyadari kemarahan Ye Yuan. Dia masih menjawab pertanyaan Ye Yuan dengan kaku. Baby Brother tiba-tiba mendapatkan formula pil kuno, yang membutuhkan banyak obat roh berumur 1 juta tahun. Karena itu, kakak, memikirkan rencana ini, untuk mendirikan sebuah pameran dagang di Nine Phoenix Island, menarik. Semua orang untuk berdagang. Dengan cara ini, kita akan dapat memperoleh, obat-obatan roh. Ye Yuan saat ini sudah berada di samping dirinya dengan kemarahan. Beberapa orang ini benar-benar tidak bermoral dan jahat, untuk benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk mengumpulkan obat-obatan roh. Mereka tidak menunda kultivasi mereka. Ada orang lain yang akan menemukan obat-obatan roh atas nama mereka. Ketika mereka selesai bertukar dan keluar, beberapa orang ini akan mengandalkan kekuatan mereka menjadi kuat dan secara diam-diam membunuh para dealer ini. Aku akan bertanya lagi, hanya berapa banyak orang yang kalian bunuh dalam seribu tahun ini. Ye Yuan praktis meremas beberapa kata ini dari celah giginya. Dia tidak masuk hitungan sebelumnya. Kau punya seribu orang, ku rasa. Petik 2. Hong Tao tidak menyadari dan menumpahkan semuanya. Aokian dan Kiyu Ye Kiyu bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan di mata pihak lain. Tanpa sadar, lebih dari seribu tahun ini, seribu orang sebenarnya sudah mati tanpa terasa. Kiyu Ye Kiyu juga telah berpartisipasi dalam pameran dagang ini selama 100 tahun. Bahkan dia juga tidak mendeteksi bahwa begitu banyak orang akan benar-benar mati di pameran dagang ini. Sepertinya beberapa penguasa pulau ini telah mengangkut dewa yang tahu berapa banyak manfaat secara rahasia. Membayangkan bahwa para pembudidaya keliling di pulau ini semua masih merasakan rasa terima kasih yang tak terbatas kepada mereka. Lalu, pameran dagang kali ini, apakah kalian punya target? Ye Yuan bertanya lagi. Kata-kata Hong Tao membuat ekspresi Kiyu Ye Kiyu berubah. Jika dia tidak menukar purple Lingzi ini saat transaksi kali ini, maka bukankah target mereka adalah dia. Berpikir sampai di sini, Kiyu Ye Kiyu tanpa sadar berkeringat dingin. Di bawah Ye Yuan yang tersandung secara acak, itu benar-benar menyelamatkan hidupnya. Pada saat ini, tatapan Kiyu Ye Kiyu ketika melihat Ye Yuan menjadi agak berbeda. Dia selalu datang dan pergi dengan bebas sepanjang hidupnya dan tidak pernah merasakan rasa terima kasih kepada siapapun sebelumnya. Tapi kali ini, itu bukan urusannya untuk tidak bersyukur. Jika bukan karena Ye Yuan, beberapa ribu tahun kultifasinya mungkin akan hancur dalam satu hari. Baiklah, aku akan mengajukan satu pertanyaan terakhir padamu. Kakak laki-lakimu, Tuan Pulau Heavenspan, siapakah dia? Tanya Ye Yuan. Hong Tao membuka mulutnya dan baru saja akan berbicara ketika aura mengerikan melonjak ke langit. Siapa ini? Untuk benar-benar berani merajalela di sembilan Phoenix Island saya. Suara ini tepatnya Hei Meng. Sepertinya amarah mengerikan Ye Yuan yang sebelumnya telah memperingatkan Hei Meng. Namun, itu sudah tidak masalah. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Desir. Tebasan yang rapi dan rapi. Kepala Hong Tao terpisah dari tubuhnya. Itu juga dianggap telah membalas dendam untuk Zhao Xingchen, teman lamanya ini. Namun, meskipun dia membunuh Hong Tao, kemarahan di hati Ye Yuan tidak berkurang sedikitpun. Hong Tao ini hanyalah sebuah mesin untuk membunuh. Pelakunya yang sebenarnya masih menjadi Tuan Pulau Heavenspan. Dia akan melihat hari ini, pada orang seperti apa guru Pulau Heavenspan ini. Saudara keempat, raungan menakutkan ditransmisikan, Hei Meng kebetulan melihat pemandangan kepala Hong Tao terpisah dari tubuhnya. Ye Yuan, sembilan Phoenix Island kami tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan Anda. Anda benar-benar berani membunuh saudara keempat saya. Kamu mencari kematian di sini. Hei Meng melolong. Ye Yuan menatap Hei Meng dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, tidak ada dendam. Dan tidak ada permusuhan, kan? Bab 1145, Tuan Pulau Heavenspan. Ah, Ye Yuan, aku akan membunuhmu. Hei Meng membuka domain Raja Surgawinya sepenuhnya. Garis pedang air yang menakutkan menusuk lurus untuk Ye Yuan. Itu adalah, bagaimana mungkin Aokian memberinya kesempatan. Dragon Perancing The Force As menangkap rentetan pedang air ini, berbenturan bersama dengan Hei Meng. Pada saat ini, Duan Ling Feng bergegas juga. Berat, kamu berani membunuh saudara keempatku, aku akan memusnahkanmu. Kata Duan Ling Feng dengan raungan marah. Tapi Ye Yuan enggan untuk bahkan meliriknya, berkata kepada Kiyu Ye Kiyu, orang ini akan diserahkan padamu. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Petik 2. Kiyu Ye Kiyu membeku dan berkata dengan anggukan, tidak masalah. Tempat ini, selain dari guru Pulau Heavenspan dan Hei Meng, belum ada orang yang bisa membuatku takut. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan anggukan, itu bagus kalau begitu. Selesai berbicara, Ye Yuan segera mengangkat kakinya dan menuju ke gunung belakang. Duan Ling Feng dihentikan oleh Kiyu Ye Kiyu. Tapi melihat pemandangan ini, sudut mulutnya menunjukkan ekspresi E Jikan, dan dia berkata, Pang, kau benar-benar menganggap Pulau Sembilan Phoenix agar mudah diremas. Suoosh, suoosh, suoosh. Lima siluet tiba-tiba muncul, langsung melampirkan Ye Yuan dengan erat. Kelima orang ini sebenarnya semua kekuatan Void Mystic Realm. Ye Yuan telah melihat sebelum lima orang ini. Mereka semua orang di pameran perdagangan. Sangat jelas, ini adalah bidak catur yang mereka sembunyikan di antara orang-orang itu. Melihat adegan ini, ekspresi Kiyu Ye Kiyu berubah drastis. Tapi Aokian bahkan tidak menoleh. Melihat penampilan Aokian yang tenang itu, jantung Hei Meng berdebar tanpa sadar, berpikir dalam hati bahwa itu tidak baik. Membunuh. Lima kekuatan besar Void Mystic langsung membuka domen Raja Surgawi mereka dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Namun, lima sinar cahaya pedang yang menakutkan melintas dan memudar. Suara lima orang tiba-tiba terputus. Duan Ling Feng, yang berada dalam panasnya pertempuran sengit, hampir tertabrak langkah Kiyu Ye Kiyu. Dia dungu dengan takjub oleh adegan ini. Membunuh instan. A level ke-6 Dao Mendalam sebenarnya membunuh lima kekuatan besar Void Mystic. Meskipun kekuatan lima orang ini hanya pada awal Void Mystic, Void Mystic adalah Void Mystic. Mereka bukan apa yang seniman bela diri Dao Mendalam Rilem mampu berurusan dengan. Sebenarnya, guncangan di hati Kiyu Ye Kiyu tidak jauh lebih kecil dibandingkan dengan Duan Ling Feng sedikitpun. Jika bukan karena terlalu terkejut, pukulan itu sebelumnya sudah akan berhasil. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa kekuatan marsial Dao Ye Yuan sebenarnya sangat tangguh. Juga, pedang itu tadi. Artefak surgawi. Itu benar-benar artefak surgawi. Selain Aokian, gelombang mengerikan yang melesat ke langit diaduk dalam hati semua orang. Orang-orang ini kurang lebih telah mendengar tentang hal-hal alam surgawi ketika berjalan di luar. Berita Jikinyun merebut dan menghidupkan kembali, memiliki artefak surgawi, dan pengisian kembali ke alam surgawi, mereka telah mendengar sampai batas tertentu. Maka identitas pemuda ini di depan mata mereka hampir pasti. Kiyu Yu Kiyu sangat terkejut. Baru sekarang dia tahu mengapa keterampilan alkimia Ye Yuan begitu menantang. Ye Yuan menewaskan lima orang, sosoknya melaju cepat, menuju gunung belakang. Sepanjang jalan, Ye Yuan melewati banyak batasan kuat. Tapi pembatasan ini semudah meniup debu padanya. Tak lama, Ye Yuan tiba di sebuah gua. Sesosok berjalan keluar dari dalam gua dengan langkah lambat. Tapi topeng mengerikan dikenakan di wajahnya. Orang ini pastinya adalah Master Pulau Heaven Spun yang legendaris. Alis Ye Yuan berkerut sedikit. Orang ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Sangat jelas, dia bahkan lebih kuat daripada Hei Meng. Ye Yuan berani berasal dari keterampilan yang luar biasa, mengandalkan fakta bahwa ia memiliki seni teleportasi yang lebih besar. Dia langsung menerobos masuk. Ketika orang yang baru saja tiba melihat Ye Yuan, dia tanpa sadar menghela nafas dan berkata, mengapa ada kebutuhan. Anda mengambil jalan terbuka, dan saya akan berjalan di jembatan kayu tunggal saya. Anda dan saya tinggal di jalur kita sendiri dan mengurus bisnis kita sendiri, tetapi Anda bersikeras memprovokasi saya. Alis Ye Yuan berkerut lebih erat, dan dia membuka mulutnya untuk berkata, kamu kenal aku. Mendengar arti kata-kata pihak lain, sepertinya dia cukup akrab dengannya, tanpa sadar memberi kejutan pada Ye Yuan. Huhu, jadi bagaimana jika tahu, jadi bagaimana jika tidak tahu. Tinggalkan Purple Lingzi dan segera tinggalkan Pulau Sembilan Phoenix. Saya bisa memberi Anda jalan keluar, kata orang misterius itu. Tapi Ye Yuan tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, heh, apakah kamu merasa bahwa aku akan melakukan apa yang kamu katakan atau tidak? Jangan lakukan itu, dan kamu akan mati. Master Pulau Heavenspan berkata dengan acuh tak acuh, kata-katanya mengungkapkan kepercayaan diri yang tebal. Tentu saja, dia memiliki kekuatan untuk percaya diri juga. Tapi ekspresi Ye Yuan berubah dingin, dan dia berkata, kamu merencanakan pameran dagang ini, membuat begitu banyak seniman bela diri berakhir sebagai alat untuk mengumpulkan harta untukmu. Awalnya, ini tidak ada hubungannya dengan saya, tapi kamu seharusnya tidak membunuh Zhao Xingchen. Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa Tuan Pulau Heavenspan terdiam sesaat, dan tiba-tiba berkata, menurut apa yang aku tahu, hubunganmu dengan Zhao Xingchen tampaknya tidak mencapai tingkat ini, kan? Kata-kata pihak lain membuat Ye Yuan semakin yakin bahwa orang ini pasti seseorang yang dia kenal. Lebih jauh lagi, meskipun orang ini bersembunyi di tempat terpencil di gunung belakang ini, dia tahu tentang hal-hal dunia luar seperti telapak tangannya. Pihak lain jelas tahu identitasnya sebagai Ji King Yun. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, itu urusan saya. Karena Anda menghasut Hong Tao untuk membunuh Zhao Xingchen, maka bayarlah dengan nyawamu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menjawab semangatnya di surga? Master Heaven Spun Island menghela nafas dan berkata, pameran perdagangan sembilan Phoenix Island ini, alasan mengapa saya hanya mengikat tali di beberapa pembudidaya keliling agar tidak mengagetkan berbagai faksi utama. Zhao Xingchen itu sengaja menyembunyikan identitasnya. Saya hanya tahu identitasnya ketika saya membunuhnya dan mendapatkan hal-hal di dalam cincin penyimpanannya juga. Jika saya tahu sebelumnya, saya juga tidak akan bergerak. Petik 2. Mendengar makna dalam kata-katanya, itu sebenarnya memiliki sikap penyesalan. Cukup omong kosong, dan tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kejahatan Anda tidak bisa dijelaskan. Ini juga waktunya untuk membayar hutangmu. Petik 2. Ye Yuan mendengus dingin, pedang pembasmi jahat keluar dari sarungnya. Tetapi ketika Tuan Pulau Heaven Spun melihatnya, dia memuji, heh, pedang pembasmi jahat kuno, memang, itu sesuai dengan reputasinya. Sepertinya kamu sudah mendapatkan pengakuan pedang surgawi. Petik 2. Kata-kata guru Pulau Heaven Spun membuat ekspresi Ye Yuan berubah. Orang ini sepertinya tahu banyak rahasia yang tidak disadari orang lain. Ini membuat Ye Yuan takut padanya naik tingkat lain. Tuan Pulau Heaven Spun ini tidak mudah dihadapi. Saat itu, Tuan Pulau Heaven Spun perlahan-lahan mengeluarkan pedang panjang. Pedang ini tipis dan elegan, membentuk kontras yang sangat berbeda dengan keberanian dan ketidak terbatasan evil pembasmian pedang jahat. Ketika Ye Yuan melihat pedang di tangan Tuan Pulau Heaven Spun, murid-muridnya tanpa sadar mengerut. Artefak Surgawi Pedang di tangan Tuan Pulau Heaven Spun juga merupakan pedang surgawi. Mendering Pedang panjang di tangan Tuan Pulau Heaven Spun sebenarnya memancarkan bunyi dering-ringan. Sepertinya itu benar-benar penuh dengan niat bertarung. N. Alis Ye Yuan berkerut sedikit. Dia dan pedang iblis pemusnahan jahat terhubung dalam hati dan jiwa. Dia benar-benar menemukan bahwa pedang pembasmian jahat juga memiliki jenis kegelisahan yang membingungkan. Huhu, di dunia ini, orang-orang yang memiliki artefak surgawi bukan hanya kamu sendiri. Merasakannya, Ziyaku ingin bertarung sekali lagi dengan pedang pembasmian jahat. Kata Kepala Pulau Heaven Spun. Ye Yuan memiliki tatapan bingung, tidak cukup memahami situasinya. Ketika Master Pulau Heaven Spun melihat situasi itu, dia tersenyum dan berkata, satu juta tahun yang lalu, sebelum Daois Absolute Heaven bangkit, dia pernah memiliki lawan bernama Suwo. Suwo adalah seorang fanatik pedang. Tujuan seumur hidupnya adalah mengalahkan Absolute Heaven. Tapi sayangnya, perbedaan antara dia dan surga Absolut semakin menarik dan semakin terpisah. Pada akhirnya, dia mati karena kebencian menghabisinya. Dalam kehidupan ini, saya memperoleh warisan Suwo. Ziya ini menghadapi pedang pembasmian jahat sekali lagi, apakah anda pikir itu bisa tetap acuh tak acuh dan tidak gelisah? Petik 2. Bab 1146, memberi mutiara cerah ke kegelapan. Ye Yuan sangat terkejut. Munculnya pembangkit tenaga listrik generasinya terikat untuk menginjak mayat jenius yang tak terhitung jumlahnya. Sangat jelas, Suwo ini adalah batu loncatan di jalan naik Absolute Heaven ke puncak. Hanya saja, meskipun Suwo meninggal, pedang surgawinya tidak mati. Sejuta tahun kemudian, pedang suci Ziya dan pedang suci pembasmian jahat bertemu sekali lagi. Ini adalah pertemuan nasib. Merasakan niat pertempuran yang berasal dari pembasmian jahat, Ye Yuan memiliki pemahaman di dalam hatinya. Huhu, karena aku mendapatkan pengakuanmu, bagaimana aku bisa kehilangan muka untuk surga Absolute Senior? Jika Suwo ingin bertempur, maka kami akan mengabulkan keinginannya. Biarkan dia tahu bahwa bahkan setelah satu juta tahun, dia masih sampah. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Master Heaven Spun Island tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, berhentilah bermimpi. Absolute Heaven yang mampu menekan dengan kuat Suwo adalah karena ranah kultifasinya seimbang dengan Suwo. Tapi kau hanyalah tingkat ke enam dao mendalam sekarang. Petik dua. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jadi bagaimana jika tingkat ke enam dao mendalam? Berurusan denganmu, itu sudah cukup. Petik dua. Master Heaven Spun Island mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa keras ketika dia berkata, baik. Maka saya akan melihat apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan ini atau tidak. Mendering. Master Pulau Heaven Spun melepaskan seberkas cahaya pedang yang tidak jelas. Pedang ini sangat menyilaukan. Itu memang kekuatan artefak surgawi. Ekspresi Ye Yuan berubah muram. Pembasmian jahat tiba-tiba bergerak. Ledakan. Dua sinar energi pedang yang menunjukkan ujung mereka sepenuhnya bertabrakan, secara langsung mengirim Ye Yuan terbang keluar. Master Pulau Heaven Spun adalah rana energi esensi Raja Surgawi Puncak dan juga memegang Zia Pedang Surgawi. Menguasai Ye Yuan terlalu normal. Namun, Heaven Spun Island Master mengeluarkan suara kejutan yang lembut dan berkata, tubuh kedaginganmu sudah mencapai tingkat sembilan. Tahap sembilan. Sungguh luar biasa. Jiwa surgawi Anda kemungkinan hampir mencapai lingkaran besar dunia kesempurnaan, bukan? Tes-tes, ketika energi esensi Anda naik, esensi, energi, dan roh menyatu menjadi satu, Anda akan memiliki kesempatan untuk menyerang alam dewa yang transcendent itu. Oh, hampir lupa, rana hatimu sudah mencapai kesatuan manusia surga juga. Benar-benar jenius yang tak tertandingi. Tidak heran pedang iblis pemusnahan jahat akan memilihmu. Petik 2. Pedang itu bergerak sebelumnya, jika itu adalah tingkat ke enam daumen dalam biasa, bahkan jika dia memiliki kekuatan Yeyuan, dia akan menderita luka serius di bawah dampak yang luar biasa juga. Tapi Yeyuan mengandalkan tubuh kedagingannya yang kuat dan tiran Dragon Regeneration Art serta pertahanan yang sangat kuat Black Tortoise Tracer Body Divine Art. Yeyuan sebenarnya hanya merasakan darah dan ki dalam kekacauan sejenak. Adegan ini, tidak sampai guru Pulau Heavenspun untuk tidak kagum. Namun, Yeyuan juga sangat terkejut dalam hatinya. Master Pulau Heavenspun ini sepertinya mengenalnya dengan cukup baik. Dia bahkan benar-benar tahu tentang ranah hatinya Heaven Man Unity. Ini membuat Yeyuan semakin penasaran tentang identitas guru Pulau Heavenspun. Siapa kamu? Yeyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Huhu, ketika kamu mengalahkanku, sampah ini, kamu tentu akan tahu. Tetapi Anda pasti tidak akan memiliki kesempatan. Perhatikan baik-baik, ini adalah langkah terakhir Zia, pedang bayangan menemani. Petik 2. Suaranya belum memudar ketika sosok Tuan Pulau Heavenspun tiba-tiba menghilang dari pandangan. Detik berikutnya, pedang sudah tiba di daerah Tenggorokan Yeyuan. Pedang ini cepat dan tak terbayangkan. Seseorang benar-benar tidak dapat menggunakan mata untuk menontonnya. Nama Sword Shadow Compomping mengharumkan namanya. Namun, dengan sebuah dentang, Evil Extermination menusuk secara diagonal ke atas, bertabrakan tepat melawan Zia tanpa ada penyimpangan. Kekuatan yang luar biasa ditransmisikan. Master Pulau Heavenspun hanya merasakan anyaman antara ibu jari dan jari telunjuk bergetar. Pedang suci hampir terlepas dari tangannya. Setelah mengkonsumsi Pil Tempering Steel Refined Steel, tubuh kedagingan Yeyuan sudah berhasil menerobos ke tier 9 tahap akhir. Kekuatannya yang sangat besar, ditambah dengan kekuatan Evil Extermination Sword formula hukum di Findao, bahkan pembangkit tenaga Void Mistik biasa tidak akan mampu menahannya. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Berbeda dari Yeyuan, Master Heavenspun Island tidak menghasilkan resonansi dengan pedang surgawi Zia. Langkah ini, tidak ada yang bisa mencapainya. Namun, Master Pulau Heavenspun memperoleh seni surgawi Suo. Mempraktikan prasasti surgawinya, dia sudah memiliki pemahaman awal sampai batas tertentu. Ini juga alasan mengapa dia bisa terlalu menekan Hei Meng dan menjadi kepala pulau utama. Dari segi kekuatan, Master Pulau Heavenspun sudah sangat dekat dengan 10 raja surgawi besar. Sayang sekali bahwa yang ditemuinya adalah Yeyuan. Karena hati Yeyuan sudah mencapai lingkaran besar dunia kesempurnaan. Bahkan jika pedangnya lebih cepat, itu juga tidak terdeteksi. Selain itu, Yeyuan memiliki kekuatan mata Sun Moon Heavenly Pupil. Menangkap sosok Master Pulau Heavenspun benar-benar dilakukan dengan mudah. Bahkan jika Heavenspun Island Master lebih cepat, dia hanya pembangkit tenaga listrik Mystic Void juga. Dia masih belum mencapai level reality dewa. Yeyuan diatasi dengan peristiwa tak terduga dengan berpegang pada prinsip dasar. Tidak peduli seberapa cepat pedangnya, dia juga tidak menarik. Mustahil. Bagaimana dia bisa menangkap pedangku? Ini adalah pedang cepat yang dilepaskan dengan kekuatan hukum Dao-Dao. Itu adalah pertama kalinya Master Pulau Heavenspun waspada. Swoosh. Master Heavenspun Island melepaskan pedangnya sekali lagi. Bayangan pedang yang memenuhi langit mirip dengan bayangan yang mengikuti, bergegas menuju Yeyuan. Ini tidak dilemparkan oleh beberapa kemampuan surgawi, tetapi oleh tubuh sejati guru Pulau Heavenspun. Hanya saja sosoknya sangat cepat tak terbayangkan, itu sebabnya ia meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh langit. Mendering, mendering, mendering. Gelombang suara bentrok logam yang jelas dan renyah ditransmisikan. Bunga api beterbangan di mana-mana. Semakin dia bertarung, semakin banyak yang bisa dikuasai Master Pulau Heavenspun. Dari awal hingga akhir, Yeyuan berdiri di sana dan tidak bergerak. Dia melepaskan pedangnya lagi dan lagi tanpa henti. Tapi dia tidak bisa menyelinap menyerang Yeyuan, sekalipun tidak. Setiap gerakan dan tindakannya benar-benar dalam genggaman Yeyuan. Ketika kuik suat tidak kuik, itu setara dengan kedua tangan diikat oleh orang-orang. Bagaimana cara melanjutkan pertarungan? Mendering. Meminjam kekuatan mundur, Master Pulau Heavenspun mundur, menatap Yeyuan dengan tatapan serius. Pedang itu pedang yang bagus. Sayang sekali Anda tidak bisa melepaskan kekuatannya. Huh, buang mutiara terang ke dalam kegelapan. Petik 2. Dengan napas Yeyuan, wajah Tuan Pulau Heavenspun berubah menjadi hijau. Pedangnya mengeluarkan suara dengungan ringan sekali lagi, jelas sangat tidak disetujui untuk itu. Pertemuan satu juta tahun kemudian, itu benar-benar masih harus kalah dari Evil Extermination sekali lagi. Bagaimana rasanya dirujuk dengan itu? Baik, Anda sudah diserang. Giliranku sekarang. Kata-kata Yeyuan membuat ekspresi Guru Pulau Heavenspun berubah muram. Dia belum bereaksi ketika sosok Yeyuan tiba-tiba menghilang. Murid Guru Pulau Heavenspun mengerut, dan dia berteriak dengan ketakutan, teleportasi yang lebih besar. Namun, tidak banyak waktu baginya untuk merasa heran. Perasaan bahaya besar meluap dalam hatinya. Namun, Master Pulau Heavenspun telah memahami beberapa hukum di Findao. Dia masih menangkap jejak Yeyuan pada akhirnya. Sword Intent Connecting to Divinity Sosok Yeyuan tiba-tiba muncul dari dalam kehampaan, menusuk langsung ke tulang rusuk kiri Tuan Pulau Heavenspun. Iga sangat sulit untuk mempertahankan daerah. Langkah Yeyuan ini adalah untuk memukulnya dan membuatnya tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Langkah ini, Yeyuan menuangkan esensi surgawi, niat membunuhnya tidak ditahan sedikitpun. Dia tidak memiliki niat untuk menjadi lemah lembut dan tidak pasti. Tidak peduli siapa pihak lainnya, dia harus mati. Tetapi kekuatan Heavenspun Island Master bahkan lebih kuat dari Klauski. Jelas, dia tidak mudah dibunuh. Ledakan. Pedang pembasmi Evil Yeyuan benar-benar diblokir. Master Heavenspun Island didorong mundur sejauh seribu kaki, menyemburkan seteguk darah. Dia sudah menderita kerugian besar. Pedang yang gagal ini tidak melebihi harapan Yeyuan. Master Heavenspun Island, tingkat keberadaan ini, tidak mudah untuk dibunuh. Retak. Tepat pada saat ini, Topeng mengerikan Master Pulau Heavenspun benar-benar terbelah di tengah, mengungkapkan wajah yang sangat dikenal oleh Yeyuan. Melihat wajah ini, alis Yeyuan berkerut. Dia berkata, Jadi, itu kamu. Bab 1147, Domain Raja Surgawi yang menakutkan. Di bawah Topeng adalah penampilan seperti orang bijak. Dia tampak seperti orang tua dengan wajah baik hati. Bahkan Yeyuan juga ditipu oleh orang tua ini. Orang ini sebenarnya, Han Qingzi yang memimpin pertempuran alkimia Yeyuan di Klut Mars City. Berbicara dengan jujur, ketika dia melihat wajah ini, Yeyuan juga terkejut. Di alam surgawi, Han Qingzi bisa dikatakan sebagai aliran jernih yang langka dan tidak akan pernah ambil bagian dalam konflik. Reputasinya sangat bagus. Yeyuan tidak akan pernah bermimpi bahwa orang ini sebenarnya adalah pembantai yang berpura-pura sebagai orang yang bermoral tinggi. Yeyuan tiba-tiba teringat bahwa ketika Taman Obat Imemorial dibuka saat itu, dia tidak pernah melihat jejak Han Qingzi selama ini. Karena dia pergi ke Klut Mars City, tidak mungkin untuk tidak memasuki Taman Obat Imemorial untuk melihatnya. Yeyuan tidak memperhatikan saat itu. Melihat itu sekarang, orang ini pasti bersembunyi di sudut yang tidak jelas selama ini, menunggu saat yang tepat. Dan justru karena kehati-hatiannya itulah ia menghindari musibah saat itu. Kedalaman kecerdikan orang ini terlalu mengerikan. Dia juga tidak berharap bahwa kekuatan Marsial Dao Han Qingzi sebenarnya sangat hebat. Sepertinya aku terlalu gigih. Berurusan denganmu, mengapa ada kebutuhan untuk pedang surgawi? Petik 2 Han Qingzi tidak peduli tentang keheranan Yeyuan dan memiliki penampilan pencerahan yang tiba-tiba. Sangat jelas, waktu Han Qingzi mendapatkan warisan Suwo tidak terlalu lama. Yeyuan memperhitungkan bahwa itu juga orang-orang seperti lebih dari seribu tahun. Sejak saat itu pula ia mendirikan pameran dagang semacam itu, mengembangkannya secara rahasia, hanya menunggu untuk melayang ke langit dalam satu ikatan. Lebih dari seribu tahun, Han Qingzi tidak berjalan sangat jauh di sepanjang Grid Dao of the Sword yang sebenarnya. Dia paling tidak sama kuatnya dengan Yeyuan sekarang. Namun, pedang surgawi Ziya pada akhirnya bukan lawan pembasmi jahat. Ini sudah menjadi fakta yang telah diverifikasi sebelum satu juta tahun yang lalu. Yeyuan menatapnya dan berkata dengan menghina, kamu bahkan tidak mempercayai pedangmu sendiri, bagaimana kamu bisa memenangkanku? Membunuhmu? Hanya domain raja surgawi sudah cukup. Han Qingzi tertawa dingin. Domain raja surgawinya tiba-tiba diaktifkan. Niat pedang keras langsung memenuhi seluruh bentangan ruang. Wilayah kekuasaan surgawinya bahkan lebih luas daripada milik Heimeng. Ini sebenarnya mencapai 20 ribu kaki. Apa yang dikatakan Han Qingzi benar? Dia menggunakan seni surgawi untuk berperang Yeyuan bertemu dengan serangan balik setiap kali. Meskipun kekuatan domain raja surgawi lebih rendah daripada pedang surgawi, dengan augmentasi pedang surgawi, tidak hanya kekuatan domain raja surgawi yang lebih kuat, area yang dicakup bahkan lebih luas. Tapi domain pedang ini sangat heterogen. Pedang surgawi Ziya masih mengeluarkan suara bergetar ringan. Jelas, itu sangat bertentangan dengan ini. Pedang surgawi memiliki roh. Itu mengekspresikan ketidaksenangannya terhadap cara Han Qingzi melakukan sesuatu. Dalam radius 20 ribu kaki, Yeyuan bahkan tidak bisa melakukan teleportasi yang lebih besar dan langsung diselimuti oleh domain raja surgawi. Untuk sesaat, dia tampak tenggelam ke dalam lautan pedang. Domain raja surgawi Yeyuan langsung hancur oleh dirinya sendiri. Saat ini, ia tidak bisa mengembun sama sekali. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan pedang pembasmi jahat di tangannya untuk secara paksa menolak niat pedang ini. Mencapai ranah 10 raja surgawi agung, mereka sudah menghina untuk menggunakan domain raja surgawi lagi. Seperti raja surgawi yang menstabilkan surga, ketika dia berhadapan dengan Yeyuan, dia langsung dikalahkan oleh hukum Definedao. Di depan hukum Daodao, domain raja surgawi apapun adalah sampah. Namun, kekuatan Han Qingzi saat ini adalah pada tahap antara pembangkit tenaga Void Mistik, mendekati 10 raja surgawi agung. Pemahaman surgawi daonya juga hanya sedikit lebih kuat dari milik Yeyuan. Dia benar-benar tidak dapat menghancurkan Yeyuan. Tapi niat pedang di wilayah raja surgawi membawa hukum Daodao, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan domain raja surgawi biasa. Bahkan jika Yeyuan mengacungkan pedang pembasmian jahat sampai bahkan setetes air pun tidak bisa mengalir, sulit untuk menangkal niat pedang yang meresap juga. Ini adalah aspek yang menakutkan dari wilayah raja surgawi. Swoosh, swoosh, swoosh. Niat pedang yang selalu hadir menusuk pada setiap kesempatan, mengiris tubuh Yeyuan sesekali. Tak lama, tubuh Yeyuan memiliki serangkaian cedera tambahan. Luka menjadi lebih dalam dan lebih dalam, sementara darah mengalir semakin banyak, tampak mengerikan-mengerikan. Hahaha, sungguh memalukan. Seorang jenius sepertimu memang satu-satunya penerus absolute heaven. Sangat disayangkan bahwa para jenius semuanya adalah hantu berumur pendek. Absolute heaven seperti ini, Anda. Sama seperti itu. Energi esensi Han King Zi tebal, mendorong domain raja surgawi ke batas, tidak memberi Yeyuan sedikitpun kesempatan untuk menarik napas sama sekali. Pada saat ini, sembilan Phoenix Island sudah lama dalam kekacauan-kacau. Han King Zi adalah master jalur alkimia. Dia telah beroperasi di pulau ini selama lebih dari seribu tahun dan tentu saja tidak akan memiliki sedikit tenaga kerja ini. Terlepas dari Hei Meng dan Duan Ling Feng, pembangkit tenaga listrik Void Mistik berselisih dengan Jiang Taichang. Adapun Kuang Tian Ming, Yeyuan meninggalkan Penatua Tan dan Zhao Qian kepadanya untuk keselamatan. Ketika pemilik Kiyos melihat barisan pertempuran ini, bagaimana mungkin mereka masih berani tinggal. Masing-masing lari dari pulau. Apa yang membuat Kiyu Yu-Kiyu agak terkejut adalah bahwa pada saat ini, Syar Kuan benar-benar bergabung dengan pertempuran kelompok, berurusan dengan Duan Ling Feng bersama dengannya. Dengan dia bergabung, tekanan Duan Ling Feng meroket. Sementara itu, Hei Meng dan Ao Qian terkunci dalam perjuangan yang sengit. Dalam waktu singkat, tidak ada cara untuk menentukan pemenang. Keributan domain Raja Surgawi 20 ribu kaki sangat luar biasa. Ketika Ao Qian dan Kiyu Yu-Kiyu, yang saat ini sedang dalam panasnya pertempuran sengit di gunung depan, mendeteksi kekuatan ini, ekspresi mereka berubah secara drastis. Ao Qian memeriksa dirinya sendiri dan berpikir bahwa di bawah domain Raja Surgawi yang begitu kuat, dia pasti akan kalah tanpa keraguan. Selanjutnya, dia tahu bahwa sengit teleportasi yang lebih besar yang mulia hanya memiliki jarak 10 ribu kaki. Hahaha, kamu akan kalah jika pikiranmu mengembara. Tapi jangan khawatir, ketika penatua broter merawat pang itu, dia akan datang dan mengirim kalian ke bawah untuk menemaninya. Petik 2. Ketika Hei Meng melihat domain Raja Surgawi ini, dia sangat gembira. Kekuatan Han Qingzi, dia terlalu jelas. Meskipun kekuatan bocah itu tidak buruk, bertemu dengan kakak laki-lakinya, itu benar-benar kematian tanpa peluang untuk selamat. Ekspresi Ao Qian menjadi gelap, dan dia tanpa sadar meningkatkan energi esensi lagi, ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Tapi Hei Meng jelas mendeteksi niatnya dan tidak terburu-buru saat ini lagi. Sebaliknya, ia bertempur dengan jungkat-jungkit. Kekuatan Ao Qian sedikit lebih tinggi dari kekuatan Hei Meng. Tapi ingin menjatuhkan Hei Meng bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dengan cara ini, hatinya terbakar dengan kecemasan yang bahkan lebih besar. Kakak Kuang, apakah menurutmu, Tuan Muda Ye akan baik-baik saja atau tidak? Di sini, ketika Zhao Qian melihat domain Raja Surgawi itu, wajahnya gugup sampai menjadi pucat pasi. Kulit Kuang Tian Ming juga tidak bagus. Tapi dia masih menghibur, tenang, Ye Yuan tidak akan dikalahkan dengan mudah. Kata-kata ini bahkan terdengar agak tidak pasti untuk dirinya sendiri. Ekspresi penatuatan di samping berubah berulang-ulang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia tidak optimis tentang Ye Yuan juga. Lebih dari 20 ribu radius domain Raja Surgawi, ini terlalu menakutkan. Menurut apa yang dia ketahui, kekuatan Tuan-Tuan Suci, delapan tanah suci super besar juga hanya 10 ribu kaki. Ye Yuan memegang pedang dan menjaga area vitalnya. Tapi niat pedang yang terus merambah masih membuat luka di tubuhnya menjadi lebih dan lebih parah. Meskipun Black Divine Tortoise Tracer Body Divine Art berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, menghadapi niat pedang yang mengandung hukum Divine Dao, itu masih tidak cukup memadai untuk dilihat. Kecuali, dia bisa mengolah bab jalan manusia ke lingkaran besar dunia kesempurnaan, maka dia bisa mengabaikan niat pedang ini. Tapi sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Haha, Ji King Yun, aku memberimu kesempatan, tapi kamu bersikeras ingin melepaskan dirimu sampai mati. Sekarang, saya akan melihat apa yang anda harus balas dendam. N, petik 2. Han King Zi saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah secara drastis. Bab 1148, Domain of Sword Untuk menghemat energi esensi, lingkaran pertahanan Ye Yuan sangat kecil untuk memulai. Di bawah Domain Raja Surgawi, lingkaran pertahanan awalnya sangat kecil masih penuh dengan kekurangan. Tapi Han King Zi ditemukan terkejut bahwa titik lemah Ye Yuan yang menjadi lebih rendah dan lebih rendah. Di bawah Domain Pedang 20 ribu kaki, Ye Yuan seolah-olah sebuah perahu dayung kecil di lautan, bergoyang di tengah badai yang mengamuk, mungkin terbalik setiap saat. Namun, lingkaran pertahanan Ye Yuan benar-benar menjadi semakin bulat. Pada awalnya, Han King Zi tidak memperhatikan. Tapi, seiring dengan melewati waktu, gangguan dia menerobos pertahanan Ye Yuan menjadi lebih besar dan lebih besar. Dia akhirnya menyadari sesuatu yang salah. Domain of Sword, ini, ini tidak mungkin. Anda belum menerobos ke Dewa Alam, bagaimana mungkin Anda bisa memahami Domain Pedang? Han King Zi berkata dengan kaget. Han King Zi melihat semuanya sejelas api di dalam wilayah Raja Surgawi. Domain Raja Surgawi 20 ribu kaki sebenarnya memiliki area kecil yang perlahan-lahan melepaskan diri dari kendalinya. Satu harus tahu bahwa di dalam Raja Domain Surgawi, ia seorang dewa. Tapi sekarang, ia sedang merasakan bahwa potongan kecil ini daerah itu saat ini sedang perlahan-lahan cekung. Sebuah murni yang ekstrim domain dari Sword saat ini sedang perlahan-lahan membentuk. Sama seperti kata Skydistan, Raja Domain Surgawi ini hanya produk yang abnormal di bawah Surgawi dao hadir. Sekering konsep dan memahami Surgawi Raja Domain adalah jalan yang harus ditempuh untuk hadir Raja Puncak Surgawi. Dalam hal kekuatan, itu secara alami jauh lebih kuat dibandingkan dengan powerhouses Raja Surgawi biasa. Tetapi kekuatan sebenarnya dari domain bukanlah produk cacat yang menyatu ini. Han King Zi memperoleh warisan Suwo dan tahu bahwa hanya pembangkit tenaga listrik reality dewa asli yang dapat memahami kekuatan domain. Di era kuno, pembangkit tenaga dewa alam tidak akan mengalihkan perhatian mereka ke hal-hal lain dan memahami berbagai jenis niat sejati tertinggi. Mereka semua memahami satu jenis konsep sampai ke lingkaran kesempurnaan, kemudian memahami hukum-hukum Surgawi Dao, menerobos ke alam dewa. Akhirnya, membentuk domain define Dao milik mereka sendiri. Han King Zi telah menyusup ke taman kedokteran imemorial sebelumnya dan tahu bahwa Ye Yuan sudah lama memahami domain Raja Surgawi. Tapi dia sangat ingin tahu mengapa Ye Yuan tidak memanfaatkannya dengan baik selama ini. Dia tidak tahu bahwa Ye Yuan telah lama berhenti menggunakan domain rajanya dan fokus dengan sepenuh hati pada pedang Dao. Namun, Han King Zi tidak akan pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar memahami domain pedang sejati dalam pertempuran. Sebuah murni domain dari pedang. Demikian pula sebuah domain, tetapi domain pedang asli jauh lebih kuat dibandingkan dengan domain Raja Surgawi. Ini adalah kekuatan sumber grid Dao sejati. Itu kekuatan domain kental dari hukum Surgawi Dao. Di dalam daerah ini dari domain, Ye Yuan adalah keilahian mutlak. Tidak mungkin, ambil kesempatan dia belum menyelesaikannya, aku harus membunuhnya. Ekspresi Han King Zi berubah dingin, niat membunuh mengungkapkan secara keseluruhan. Ji King Yun, Anda memaksa saya. Sun Win Wan karakter Sword, bunuh. Petik 2 Han King Zi mengangkat pedang Surgawi Zia, seluruh orangnya memberikan momentum mengesankan yang menembus segalanya. Pedang ini adalah teknik bela diri Han King Zi kuat. Dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya bisa memaksanya untuk menggunakan langkah ini. Mengikuti kata, bunuh, meninggalkan mulutnya, sosok Han King Zi tiba-tiba menghilang. Semua niat pedang terkondensasi menjadi satu baris, merobek langit. Ini membutuhkan kontrol yang sangat tinggi terhadap niat pedang. Bisa dikatakan bahwa niat pedang Han King Zi sudah mencapai puncak kesempurnaan di antara kekuatan besar Void Mystic. Kekuatan dari pedang ini, bahkan Aokian Dragon perancing 4 seas mungkin tidak dapat memblokir juga. Sebuah kekuatan yang menakutkan menyebar, membuat hati orang-orang yang saat ini prihatin Ye Yuan berdebar. Serangan ini terlalu kuat. Bahkan ketika terpisah dari begitu jauh, mereka merasakan energi pedang yang mengancam juga. Mendering. Sebuah bentrok suara yang jelas. Mata Han King Zi berubah niat, itu tatapan mengungkapkan kaget lihat. Ye Yuan benar-benar diblokir pedangnya, menggunakan ujung pedang. Dua artefak surgawi yang besar bertabrakan, energi pedang meluap. Niat pedang mengamuk diliputi di mana-mana, mengiris batu, pohon, menjadi potongan-potongan. Semua orang sangat terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di belakang gunung, untuk benar-benar menyebabkan seperti keributan besar. Merasakan niat pedang itu, yang meluap, ekspresi Hei Meng sangat berubah. Ini adalah dua maksud pedang, satu adalah miliknya saudara besar. Yang lain, tidak perlu berpikir, itu pasti Ye Yuan. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana sangat sedikit-sedikit ke enam tingkat daumendalam benar-benar bisa mencapai semacam ini sejauh. Mungkinkah Raja Surgawi tingkat ke enam sebenarnya mampu menyaingi kakak lelaki yang sebanding dengan sepuluh Raja Surgawi Agung? Ini, juga agak terlalu masuk akal, kan? Ledakan. Sebuah petir mendarat, membanting tepat di atas pulau. Ketika semua orang melihat adegan ini, ekspresi mereka berubah secara drastis sekali lagi. Tuan Muda Ye menerobos. Dia, dia baik-baik saja, Zhao Kian mengatakan dalam kejutan yang menyenangkan. Penatuatan menyaksikan awan kesusahan yang bergolak itu, sangat terkejut di dalam hatinya. Hanya orang aneh macam apa Ji King Yun ini, untuk benar-benar dapat bertarung dengan Heaven Spun Island Master sejauh ini. Bahkan jika dia menerobos sekarang, dia juga hanya tingkat ke tujuh daumendalam. Ji King Yun, yang kembali sepenuhnya, tidak bisa dihakimi dengan akal sehat. Apakah kamu mendengar kengganansia? Hal ini dapat kalah, tapi itu tidak mau dikalahkan seperti ini. Meskipun Anda diperoleh suwo warisan, Anda tidak memahami intisari dari pedangnya niat. Anda mengambil jalan sesat gantinya. Orang sepertimu tidak cocok menggunakan pedang. Petik 2 Contoh itu ketika pembasmian jahat dan Zia berselisih, domain pedang Ye Yuan akhirnya selesai. Setelah menghancurkan raja domain surgawinya, ia akhirnya kental kekuatan domain lagi sekali lagi. Dan kali ini, itu adalah kekuatan domain asli. Mungkin, di alam surgawi saat ini, itu adalah keberadaan yang baik. Meskipun itu hanya 20 kaki persegi, dalam radius 20 kaki ini, Ye Yuan adalah hegemon mutlak. Bahkan domain raja surgawi pembangkit tenaga void mistik tidak akan memotongnya juga. Dan sekarang, Han Qingzi berada dalam radius 20 kaki ini. Swoosh! 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 Niat pedang yang mengerikan langsung menghancurkan domain raja surgawinya, benar-benar menghancurkan domain raja surgawi dalam radius 20 kaki. Uh huar! Niat pedang yang membawa hukum di Feindao hampir menghancurkan energi esensi pelindung Han Qingzi langsung, sangat melukainya. Ledakan! Gerombolan kesusahan surgawi mendarat. Tapi ketika mencapai radius 20 kaki Ye Yuan, rasanya seperti menabrak penghalang tak terlihat, langsung menghilang keketiadaan. Kekuatan kesusahan surgawi sebenarnya tidak bisa menembus domain pedangnya. Han Qingzi runtuh dengan lemah ke tanah, tubuhnya sudah dipenuhi dengan ribuan luka menganga. Ye Yuan domain dari pedang itu seperti penggiling daging, benar-benar penghancuran dia. I mustahil! Semua jalan sampai sekarang, Han Qingzi masih tidak berani untuk percaya segala sesuatu sebelum matanya. Bagaimana bisa seorang seniman bela diri yang sangat besar ke enam tingkat dao mungkin mengalahkan dia? Lebih jauh lagi, itu bahkan dalam keadaan dia memiliki artefak surgawi. Melihat Han Qingzi di ambang kematian, Ye Yuan tidak punya banyak simpati. Marsial dao dunia, pembantaian awalnya ada alasan untuk banyak kritik. Namun pendekatan Han Qingzi adalah terlalu hina. Yang paling penting, dia adalah penghasut utama yang membunuh Zhao Xinchen. Hanya berdasarkan ini, Ye Yuan harus membunuhnya. Ye Yuan datang sebelum Han Qingzi perlahan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kamu dan aku juga dianggap memiliki persahabatan. Jika bukan karena Anda membunuh Zhao Xinchen, saya bisa melepaskan Anda. Sekarang, apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? Hahaha, batuk, batuk, batuk. Han Qingzi tiba-tiba mulai tertawa. Tetapi karena luka-lukanya terlalu parah, itu menyebabkan batuk yang hebat. Ji Qingyun, kau memang jenius. Namun, Anda mendapatkan warisan absolute heaven. Perlombaan iblis tidak akan membiarkan Anda pergi. C. Batuk, batuk. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan mendesah saat dia berkata, Apakah ini kata-kata terakhirmu? Bab 1149, zona terlarang. Ledakan. Ledakan. Beberapa baut dari kesusahan surgawi mendarat. Angka Ye Yuan perlahan muncul sejalan semua orang dari pandangan. Semua orang menatapnya dengan heran, tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan emosi mereka sama sekali. Ya dewa, apa yang saya lihat? Apakah ada, melampaui cobaan seperti itu? Aneh, guru Ye hanya aneh. Kesengsaraan surgawi secara otomatis hilang ketika mencapai 20 kaki di atas kepalanya. Dia, apa yang dia lakukan? Tuan Ye keluar, lalu, mungkinkah dia membunuh master pulau Heavenspun? Masih ada beberapa pemilik kios yang berani diam-diam mengamati perkembangan situasi sepanjang waktu. Ketika mereka melihat adegan kesengsaraan surgawi menimpa di atas kepala Ye Yuan, namun dia perlahan-lahan berjalan keluar, pemandangan ini sangat tertanam dalam pikiran mereka, tidak pernah lupa untuk seumur hidup mereka. Zhao Qian melihat Ye Yuan muncul dan sangat gelisah saat ia berkata kepada Kuang Tian Ming, Tuan muda Ye baik-baik saja. Luar biasa, sungguh luar biasa. Petik 2. Baru saja, merasakan domain Raja Surgawi yang kuat, hati Zhao Qian hampir akan melompat keluar. Hanya sampai dia melihat Ye Yuan pada saat ini, dia akhirnya membuat pikirannya tenang. Ketika Kuang Tian Ming melihat Ye Yuan, dia juga menghela nafas lega. Namun, kemudian ia bahkan lebih terkejut. Dia merasakan bahwa Ye Yuan tampak agak berbeda. Sebelum ini, seluruh orang Ye Yuan adalah seperti sebuah pedang yang tajam terhunus, mengungkapkan tepi yang tajam. Tapi sekarang, setiap gerakan dan tindakan Ye Yuan tampaknya mencakup pesona yang tersisa dao besar. Deberlama-lama pesona besar dao dari pedang. Itu adalah dao besar yang dia, Kuang Tian Ming, mengejar seluruh hidupnya. Akhirnya, bau terakhir dari kesusahan surgawi mendarat tapi masih mampu membuat wajah Ye Yuan berubah sedikitpun. 20 kaki jauhnya dari tubuhnya, itu segera tersebar dan menghilang. Ketika Hei Meng melihat adegan ini, bola matanya menjadi lingkaran lebar. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran tersisa, itu adalah Lari Ledakan Hei Meng mengibaskan ao kian dengan telapak tangan dan mendesak teknik gerakannya ke batas, mencoba melarikan diri sembilan Phoenix Island. Namun, bagaimana mungkin Ye Yuan mungkin memberinya kesempatan? Semua orang hanya merasa kabur di depan mata mereka dan sudah kehilangan pandangan Ye Yuan, seolah-olah dia menghilang ke udara. Detik berikutnya, Ye Yuan sudah muncul, menghalangi rute mundur Hei Meng. 20 ribu kaki Mengikuti Ye Yuan menerobos ke divine level dao tujuh, ditambah pendalaman pemahaman hukum dao-dao, jarak seni teleportasinya yang lebih besar langsung berlipat ganda. Melihat adegan ini, wajah Hei Meng menunjukkan ekspresi putus asa. Apakah kamu melakukannya sendiri atau menyuruhku melakukannya? Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin. Kau, kau benar-benar membunuh Big Brother. Sampai sekarang, Hei Meng masih tidak berani untuk percaya bahwa ke enam tingkat dao mendalam mampu membunuh kakaknya. Sepertinya kamu tidak memahaminya, Ye Yuan tidak menjawabnya, dia hanya dengan santai mengatakan sebuah kalimat dan akan bergerak. Tunggu sebentar, C. mungkinkah ada jalan lain untuk mengambil? Saya, saya menyerah. Aku akan sama seperti dia, menjadi pelayanmu. Hei Meng menunjuk Aokian dan berkata. Pada saat ini, Duan Ling Feng sudah tertahan oleh Kiyu Yu Kiyu dan kekuatan gabungan shark seseorang. Mendengar kata-kata ini, dia berkata dengan marah, Hei Meng, Anda, Anda berani mengkhianati Big Brother. Tapi Hei Meng menggonggong dengan marah, kamu tutup mulut untukku. Kakak sudah mati. Seekor burung baik memilih pohon untuk bertengger di. Duan Ling Feng berkata dengan marah, kamu pengkhianat. Kematian hanyalah kematian bagi pria sejati. Apa yang ada yang perlu ditakutkan? Oh, ingin mati? Anda pergi dan mati. Jangan seret saya untuk menjadi kambing hitam. Dua orang saat bertengkar terus-menerus, tapi Yei Yuan mengatakan acuh tak acuh. Baiklah, bawahan seperti Anda, saya merasa itu di bawah martabat saya untuk mengambil. Membuat bergerak, saya akan memberikan Anda kesempatan untuk menyerang. Ekspresi Hei Meng berubah, dan dia mengungkapkan ekspresi ganas. Tiba-tiba, domain Raja Surgawinya terbuka dan hancur menuju Yei Yuan. Ekspresi Aokian berubah, dan dia berteriak, Tuanku, hati-hati. Yei Yuan hanya berdiri di sana, benar-benar tanpa niat menghindari. Detik berikutnya, sebuah adegan yang membuat semua orang menatap tanpa kata-kata dengan mulut mereka ternganga. Domain Raja Surgawi Hei Meng langsung disaring melalui 20 kaki di depan Yei Yuan. Pada saat ini, Yei Yuan mengambil langkah maju. Domain Raja Surgawi Hei Meng sebenarnya tampaknya secara sukarela membuka jalan. Ini, apa jenis teknik bela diri ini? Itu terlalu kuat. Ini terlihat seperti seorang Raja Domain Surgawi. Tapi, tampaknya agak berbeda juga. Sebelumnya, ketika Guru Yei melampaui kesusahan, bahkan kesusahan Surgawi tidak mampu menembus 20 kaki di depannya juga. Sekarang, seperti ini juga. Mungkinkah area 20 kaki di depannya adalah zona terlarang? Semua orang sangat terkejut. Karena adegan ini di depan mata mereka benar-benar ditumbangkan pemahaman mereka. Pertempuran antara wilayah Raja Surgawi sama sekali bukan situasi seperti ini. Mereka bahkan tidak bisa merasakan bahwa Yei Yuan digunakan energi esensi. Seolah-olah area 20 kaki di depannya adalah zona terlarang. Tidak ada yang bisa menembusnya. Melihat adegan ini, murid Hei Meng mengerut. Yei Yuan berjalan lebih santai, mirip dengan gunung besar menghancurkan ke arahnya, membuatnya tidak dapat menangkap nafas sama sekali. Bahkan ketika menghadapi lawan seperti Aokian, Hei Meng juga tidak merasakan tekanan seperti itu sebelumnya. Melarikan diri. Pada saat ini, seluruh pikiran Hei Meng hanya tersisa dengan satu pemikiran ini. Bahkan jika ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri lagi. Raja Surgawi mundur, Hei Meng berbalik dan melarikan diri. Tepat pada saat ini, angka Yei Yuan lenyap sekali lagi. Detik berikutnya, sesuatu yang membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Ketika sosok Yei Yuan muncul sekali lagi, dia sudah 20 kaki di depan Hei Meng. Setiap orang hanya mendengar serangkaian teriakan menyedihkan. Hei Meng langsung digiling menjadi potongan-potongan oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika tubuh berdaging ras lautnya sangat kuat, dia akhirnya diam juga. His! Semua orang menarik nafas dingin. Menuju kekuatan Yei Yuan, mereka memiliki pemahaman yang jelas. Bahkan Aokian tidak bisa menahan menyusut lehernya sedikit juga. Bagaimana Milord menjadi begitu kuat dalam sekejap mata? Dia berkelahi dengan Hei Meng untuk waktu yang lama dan sangat menyadari kekuatan Hei Meng. Tetapi tidak menyangka bahwa dia dihabisi oleh Yang Mulia dengan mudah. Sepertinya di depan Yang Mulia, domain Raja Surgawi benar-benar menjadi hiasan. Ini, hanya apa jenis metode kultivasi adalah ini. Tapi dia juga memahami bahwa apa yang digunakan Yei Yuan adalah teknik bela diri yang mirip dengan domain. Hanya saja, domain Yei Yuan berkali-kali lebih kuat dari milik mereka. Ketika orang-orang tahu tentang tindakan beberapa tuan pulau, masing-masing dan masing-masing dari mereka merasa marah, tetapi kemudian berubah menjadi rasa takut yang tersisa. Jika pameran dagang ini terus berlanjut, siapa yang tahu kapan mereka akan dibuang? Tentu saja, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Yei Yuan. Kalau bukan karena Yei Yuan, mereka masih akan diperlakukan seperti orang bodoh oleh orang-orang selama ini, menjadi alat untuk harta transportasi. Zhao Kian sudah diberitahu tentang berita bahwa ayah dibunuh, benar-benar menangis. Dia mencari jejak ayah dengan pahit selama beberapa tahun ini, bergantung pada jejak harapan selama ini. Tapi sekarang, harapan itu akhirnya masih padam. Menuju Zhao Kian, Yei Yuan memiliki porsi penyesalan tambahan di hatinya. Rencana apa yang kamu miliki saat ini? Yei Yuan menemukan Zhao Kian dan bertanya. Zhao Kian menggeleng dan berkata, Saya tidak tahu. Tuan Muda Yei, terima kasih telah membantu saya ayah mengambil balas dendam. Tapi, ayah saya sudah mati. Aku merasa benar-benar kacau sekarang. Zhao Kian sudah membasuh wajahnya dengan air mata beberapa hari. Sekarang, bicara tentang ayahnya, matanya menjadi merah lagi. Bab 1150, menyambut dengan upacara hikmat. Yei Yuan menghela nafas, tapi dia masih tidak tahu bagaimana dia harus menghibur Zhao Kian. Mengenai kematian Zhao Xingchen, Yei Yuan masih agak bersalah di dalam hatinya. Dia tidak membunuh Zhao Xingchen, tetapi Zhao Xingchen meninggal karena dia. Saat itu, ia meminta Zhao Xingchen untuk mencari obat-obatan roh. Dia tidak akan berpikir bahwa Zhao Xingchen benar-benar melakukan banyak upaya baik, mengakibatkan berani mempertaruhkan dirinya sendiri, dan kehilangan nyawanya. Yei Yuan menghela nafas dan mengulurkan tangannya dan dengan ringan menarik Zhao Kian kepelukannya dan berkata, jika Anda ingin terus menjalankan perusahaan perdagangan meteor, setelah masalah ini selesai, saya akan pergi dan memusnahkan perusahaan perdagangan pola. Di masa depan, alam suci ini hanya memiliki perusahaan perdagangan meteor, sebuah perusahaan tunggal, menjalankan monopoli. Tubuh indah dari Kian Kian dipelukannya bergidik ketika dia mendengar itu. Gelombang kehangatan mengalir ke lubang hatinya. Satu kalimat, itu membuat langit Zhao Kian yang jatuh diperbaiki lagi. Ria di depan matanya ini adalah surga. Dia tidak ragu sedikitpun bahwa Yei Yuan memiliki kekuatan ini. Bahkan Master Pulau Heaven Spun, keberadaan semacam itu, mati di bawah pedang Yei Yuan. Kekuatan Yei Yuan saat ini terasa seperti itu sudah melampaui delapan tuan tanah suci super besar. Sembilan perusahaan perdagangan besar di masa lalu, perusahaan perdagangan pola terkuat juga hanyalah tanah suci semu. Bahkan jika pola trading company dikendalikan oleh ras iblis saat ini, untuk Yei Yuan ingin memusnahkannya, itu semudah membalik-balik tangannya. Bagi perusahaan perdagangan meteor yang ingin mengganti perusahaan perdagangan pola juga hanya masalah sepatah kata pun dari Yei Yuan. Dia percaya bahwa bahkan delapan penguasa besar tanah suci super, tidak berani untuk maju untuk mengatakan apa-apa juga. Terima kasih, Tuan Mudaye, kata Zhao Kian lembut. Jauh dari berterima kasih, saudara Zhao dan saya berhubungan baik. Anda memberikan bantuan yang cukup besar kepada saya juga. Saat ini, perusahaan perdagangan meteor menghadapi kesulitan, itu wajar dan masuk akal bahwa saya tidak bisa duduk diam dan tetap acuh-ta'acuh, kata Yei Yuan. Dia tidak mengatakan soal Zhao Singceng berburu tes surgawi Silver Moon atas namanya. Teman lama itu sudah pergi, mengapa ada kebutuhan untuk membiarkan celah muncul antara dia dan Zhao Kian? Yei Yuan sudah mengambil keputusan. Di masa depan, masalah Zhao Kian adalah miliknya, masalah Anda Yei Yuan. Siapa yang tahu bahwa Zhao Kian menghela nafas dan berkata, Zhao Kian memang sangat suka menjalankan operasi. Hanya saja akhir-akhir ini, ras iblis gelisah dan bersemangat untuk beraksi. Di tengah masa pergolakan, bagaimana perusahaan perdagangan meteor dapat memperhatikan peningkatan moral seseorang tanpa memikirkan orang lain. Setelah hari ini, saya akan mengatur semua urusan perusahaan perdagangan meteor untuk menghentikan semua kegiatan, menyembunyikan keunggulan kami. Setelah Tuan Muda Yei memadamkan perlombaan iblis, perusahaan perdagangan meteor akan kembali. Petik 2 Yei Yuan memikirkannya dan berkata, semoga juga. Mengenai hal ini, Zhao Kian jelas berpikir lebih teliti darinya. Tuanku, klan sudah mengirim berita. Sang Patriark menyetujui syarat-syarat Anda dan menyetujui penggunaan Pearl Hefters yang berumur 1 juta tahun untuk menukarkan dengan pil Void Vitality Spirit Ungu. Petik 2 Pada hari ini, Shark Wan datang menemui Yei Yuan, akhirnya membawa berita tentang klan Duyung. Menuju ini, Yei Yuan tidak terkejut. Dia sudah menunjukkan keterampilan alkimia. Selama Shark Wan bukan idiot, dia harus tahu bahwa orang-orang yang mampu menyempurnakan pil Viti Vitality Purple Purple di dunia ini, tidak ada orang lain yang layak kecuali dia. Dengan cara ini, Pearl Hefters juga dianggap telah mendarat di sakunya. Menghitung di Pearl memiliki air mata, Yei Yuan sudah mengumpulkan 6 dari 9 obat inti saat ini. Hanya ada 3 yang tersisa. Dia juga tidak berpikir bahwa kemajuan pil penolakan Dao akan sangat lancar. Yei Yuan membunuh Han Qingzi, menyingkirkan cincin penyimpanannya, dan memang menemukan beberapa hal baik. Dan tangkai Silver Moon Heavenly Ti itu saat ini tergeletak di dalam cincin penyimpanan dengan tenang, sepenuhnya utuh. Lebih dari seribu tahun yang lalu, Han Qingzi memperoleh warisan Suo. Dan dalam warisannya, ada formula pil kelas mistis kuno yang dapat memiliki efek mengisi seseorang dengan kebijaksanaan dan pencerahan, membantunya memahami kekuatan hukum Dao-Dao. Pemahaman Han Qingzi tentang hukum-hukum surgawi Dao sudah mencapai tengah kemacetan. Selama dia berhenti sekali lagi, dia akan dapat benar-benar melampaui ranah void mistik dan mencapai tingkat bersaing dengan 10 raja surgawi agung. Sangat memalukan bahwa dia masih kehilangan satu obat roh terakhir, Purple Lingzi. Pada akhirnya, itu masih gagal dalam tahap terakhir. Kesulitan pemurnian formula pil kuno ini sangat tinggi. Tapi Han Qingzi sendiri adalah puncak kaisar alkimia. Dia memiliki kekuatan untuk memperbaikinya. Kecuali, formula pil ini agak sedikit nilainya bagi Ye Yuan. Dengan kemampuan pemahamannya, dia tidak membutuhkan apapun yang mengisi dengan kebijaksanaan sama sekali. Bagi Han Qingzi untuk dapat memahami hukum Dao Surgawi dan menjadi kaisar alkimia puncak, kemampuan pemahamannya sendiri sudah sangat tinggi. Hanya saja dibandingkan dengan Ye Yuan, itu masih terlalu kurang. Dengan Ye Yuan memahami domain pedang, formula pedang pembasmian jahat sudah secara resmi mencapai tingkat penguasaan yang lebih tinggi, mencapai tingkat lingkaran sempurna-kesempurnaan tingkat pertama. Menurut apa yang dikatakan Sky Distant, formula pedang pembasmian jahat dibagi menjadi tiga tingkatan. Ketika Ye Yuan menumbuhkan tiga tingkat ini ke lingkaran besar dunia kesempurnaan, dia akan dapat mengaktifkan seni pedang langit luas yang ditinggalkan surga absolut di dalam prasasti langit besar. Formula pedang pembasmian jahat sebenarnya adalah bagian dasar dari Fast Heaven Sword Art. Seni pedang surgawi yang luas ini benar-benar berbeda dari metode budidaya lainnya. Termasuk Raja Surga menstabilkan surga, mereka semua langsung memahami metode budidaya di Feindao. Tapi Ye Yuan bahkan tidak memasuki gerbang Fast Heaven Sword Art saat ini. Namun, bahkan jika dia tidak melewati ambang pintu, kekuatan Ye Yuan saat ini juga sudah cukup kuat. Mungkin dia masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan sepuluh Raja Surgawi Agung. Tapi, menghadapi kekuatan Void Mystic, dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Adapun pedang surgawi zia serta metode budidaya di Feindao Suo, Ye Yuan tidak pelit, menyerahkan mereka ke Raja Surgawi Pedang Ekstrim, Kuang Tianming. Tujuan seumur hidup Kuang Tianming adalah ujung pedang dao. Namun, Ye Yuan, yang datang terlambat, melampaui mereka yang ada di depan. Ye Yuan sudah benar-benar melampaui dirinya. Tapi, pada titik ini, Kuang Tianming sudah memiliki estimasi yang jelas tentang dirinya di kehidupan sebelumnya, mengakui bahwa ia lebih rendah daripada Ye Yuan. Namun, ini tidak menghalangi hatinya untuk mengejar pedang dao. Memperoleh warisan Suo, seolah-olah dia mendapatkan harta yang tak ternilai. Dia memasuki Fast Heaven Pagoda untuk pergi ke pengasingan tertutup dan mengolah. Dengan serangkaian metode kultivasi ini, mungkin tidak mustahil bagi Kuang Tianming untuk diperingkatkan di antara 10 Raja Surgawi Agung di masa depan. Ye Yuan percaya bahwa rangkaian metode budidaya ini di tangan Kuang Tianming benar-benar akan jauh lebih berharga dibandingkan di tangan Han Qingxi. Kuang Tianming tidak akan pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan dapat memperoleh pedang surgawi dan satu set seni pedang di Feindao. Hubungan antara dia dan Ye Yuan sudah tidak membutuhkan kata-kata yang berlebihan. Dia diam-diam memutuskan hatinya untuk pasti membantu Ye Yuan dalam kehidupan ini dan memusnahkan ras iblis. Jika Suo tahu bahwa penggantinya menjadi tangan kanan penerus Absolute Heaven sejuta tahun kemudian, siapa yang tahu apa yang akan ia pikirkan? Kelompok orang memasuki wilayah Merman Clan melalui RAI yang mengesankan. Dunia bawah laut wilayah Laut Garnerski selalu menjadi area terbatas ras manusia. Setiap dan semua manusia yang turun, pada dasarnya semua akan mati. Kekuatan ras laut sebenarnya sama sekali tidak kalah dengan ras manusia. Hanya saja bertarung di darat, kurang dari 70% dari kekuatan mereka bisa dilepaskan. Mereka secara alami tidak mau pergi ke darat. Namun, di bawah air, kekuatan mereka sangat menakutkan. Sebaliknya, begitu seniman bela diri manusia masuk ke dalam air, kekuatan mereka akan sangat diabaikan. Kecuali, apa yang mereka tanam kebetulan adalah metode budidaya atribut air. Apa yang dibudidayakan Ye Yuan bukanlah metode budidaya atribut air. Tetapi sekarang setelah dia memahami domain pedang, tempat-tempat yang dia lewati, air secara otomatis akan mundur sejauh 20 kaki, membuatnya tidak terlalu berbeda dari darat. Melihat adegan ini, Shark Wan juga sangat terkejut di dalam hatinya. Di depan, sekelompok orang laut datang untuk menyambut mereka. Seorang duyung di depan mengenakan mahkota di kepalanya. Auranya sangat kuat. Yang mulia mendengar kekuatan Yang Mulia Alkimia Dao, dan ia memutuskan untuk secara pribadi maju untuk menerima Anda. Shark Wan menjelaskan di samping. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.